Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 14. Batu itu hancur berkeping-keping. Maka walau luleng berhasil berkelit, namun wajahnya tampak pucat pias. Moliong sasih segera menegakkan. Siapa berani bilang membongkar makam, batu itu? Sebagai contohnya, Toan Bokang segera mendekati luleng, kemudian bertanya dengan penuh perhatian. Lu siau hiap, apakah kau terluka aku tidak apa-apa, sahut luleng. Usai menyahut, luleng maju selangkah ke hadapan Moliong sasih. Wajahnya tersirat kebulatan hatinya. Kebetulan Moliong sasih membalikan badannya, maka mereka berdua berdiri berhadapan dalam jarak dekat. Moliong sasih menatapnya tajam. Luleng terkejut dalam hati, namun teringat akan kebulatan hatinya, maka nyalinya menjadi besar. Sah lo ciam poe, kalau begitu, liok cih himo pasti menimbulkan petaka dalam merimba persilatan. Apakah lo ciam poe akan membiarkannya ujarnya dengan lantang? Moliong sasih maju satu langkah. Namun luleng tetap berdiri di tempat, tak bergeming sedikitpun. Liok cih himo mengandalkan pet liong tian im, malang melintang dalam merimba persilatan. Entah berapa banyak kaum merimba persilatan akan mati di tangannya. Apakah seh lo ciam poe tidak tahu itu? Moliong sasih menyahut sepatah demi sepatah dengan suara mengguntur, sehingga suaranya bergema sampai di mana-mana. Tentu aku tahu tentang itu. Kalau begitu, bukankah batu itu hancur secara penasaran sekali ujar luleng sambil menunjuk batu yang hancur itu? Ucapan itu menyindir tindakan Moliong sasih tadi. Toan bok ang yang berdiri di sisinya, wajahnya langsung berubah. Lu siau hiap, jangan bicara sembarangan luleng tertawa panjang. Hahaha. Nona Toan, perkataanmu amat tak berarti. Kau harus tahu, aku bicara demi seluruh kaum merimba persilatan. Kalaupun harus mati, pasti meninggalkan nama baik. Moliong sasih tertawa dingin. Bocah. Mulutmu sungguh besar. Namun kau justru akan mati sia-sia. Batu itu tidak akan hancur dengan penasaran katanya. Tadi di dalam istana iblis, luleng amat kagum pada Moliong sasih, karena orang tua itu memikirkan seluruh kaum merimba persilatan. Akan tetapi, setelah kejadian barusan, dia mulai memandang rendah terhadap orang tua itu. Walau luleng tahu Moliong sasih berkepandaian amat tinggi dan kedudukannya juga begitu tinggi dalam merimba persilatan, namun dia tetap memandang rendah terhadapnya. Dia mendengus dingin, lalu memandang Toan Bok Ang Seraya berkata, Nona Toan, mari kita pergi. Moliong sasih langsung menghadang dihadapannya. Ingin pergi bentaknya sengit. Mau apa di sini kalau tidak pergi sahut luleng? Kau mau ke mana? Tanyanya dengan dingin. Kolong langit sangat luas. Apakah tidak bisa ke mana-mana sahut luleng dengan dingin pula? Hihihi Moliong sasih tertawa aneh. Bukankah kau ingin pergi mengundang para jago tangguh untuk memusuhiku? Luleng terkejut, sebab Moliong sasih dapat membaca pikirannya. Tidak salah sahutnya lantang. Moliong sasih tertawa gelap, menggetarkan pegunungan itu, lama sekali barulah berkata. Bocah, aku tidak percaya kau dapat mengundang para jago yang berani memusuhiku. Liuqqihimo memiliki ilmu pat liong tian im, sehingga menimbulkan petaka dalam merimba persilatan, menyebabkan kaum merimba persilatan pergi menyembunyikan diri, begitu pula. Ketika luleng berbicara sampai di situ, wajah Moliong sasih langsung berubah. Begitu pula aku kan? Luleng manggut-manggut. Tidak salah. Mendadak muncul bayangan pukulan di depan matanya. Luleng segera berkelit, namun terlambat. Plak, plak. Ternyata dua tamparan mendarat di pipinya, dan kedua tamparan itu sungguh keras. Sejak makan buah lingce, luakangnya bertambah maju pesat. Maka ketika kedua tamparan itu mendarat di pipinya, hawa murni di dalam tubuhnya mengadakan perlawanan. Namun demikian. Kedua pipinya tetap membengkak dan terasa sakit sekali. Ketika tahu dirinya tidak mungkin bisa berkelit, luleng tetap berdiri di tempat. Setelah menerima kedua tamparan itu, dia masih tetap berdiri di tempat dengan kepala didongakan, bahkan tatapannya memandang rendah terhadap Moliong sasih. Sedangkan kemarahan Moliong sasih belum meredah. Bocah, kau jangan merasa penasaran karena aku telah menamparmu. Siapa suruh kau membandingkanku dengan penjahat Liuqqihimo bentaknya sengit. Sementara Toan Bokang yang berdiri di samping luleng, ketika melihat luleng ditampar, hatinya terasa sakit sekali seperti tersayat. Lu siau hiap, kalau kita mau pergi, mari segera pergi. Kita tidak usah lama-lama di sini. Tutup mulut. Siapapun tidak boleh meninggalkan tempat ini bentak Moliong sasih. Lihat Hwe Chow Su yang diam dari tadi, saat ini membuka mulut. Aku pun tidak boleh pergi tanyanya dengan dingin. Moliong sasih tidak menggubrisnya, malah mendongakan kepala sambil tertawa panjang. Kemudian dia melesat ke hadapan makam istrinya, dan duduk di situ dengan wajah serius. Usiamu masih muda, namun amat berani dan gagah. Sulit bertemu pemuda sepertimu. Hanya saja kau berdarah panas, itu sungguh sayang sekali ujarnya sambil menatap. Luleng. Luleng tertawa dingin, namun sama sekali tidak menyaut. Moliong sasih mendongakan kepala memandang langit, lama sekali barulah berkata seperti bergumam. Apa yang ku katakan, kau tidak mau mendengar itu terserah padamu. Luleng membalikan badannya untuk memandang Toan Bok Ang nona Toan, mari kita pergi ajaknya. Toan Bok Ang mengangguk. Namun ketika mereka baru mau melangkah pergi, mendadak Moliong sasih berseru. Belum memperoleh panah bulu api, kalian berdua sudah mau pergi? Luleng terperangah, lalu membalikan badan memandang orang tua itu. Moliong sasih bangkit berdiri, lalu berjalan selangkah demi selangkah mengelilingi sambil mengusap-usap makam istrinya dengan penuh cinta kasih. Setelah itu, dia menghela nafas dan bergumam perlahan. Istriku, ketika kau masih hidup, aku cuma menaruh perhatian terhadap ilmu silat, sehingga secara tidak langsung menelantarkanmu. Ketika aku baru berpikir ingin bermesraan denganmu, kau justru meninggal. Ah-ah-ah-ah. Dia berhenti bergumam. Namun pandangannya terus tertuju ke makam. Selang beberapa saat kemudian dia bergumam lagi. Sebelum kau menarik nafas penghabisan, kau bilang, kita telah banyak membunuh orang. Di saat kita masih hidup, pihak musuh tidak berani mencari kita menuntut balas, namun kalau sudah mati, pihak musuh pasti akan membongkar kuburan. Kau menghendakiku di saat masih hidup, jangan membiarkan siapapun membongkar kuburanmu. Ketika itu aku menyanggutinya, dan kini aku telah menepati janjiku. Ketika luleng mendengar sampai di situ, mengeluarkan suara tawa dingin dua kali. Toan Bok Ang yang berdiri di sisinya, cepat-cepat menggenggam tangannya agar dia tidak omong sembarangan. Sedangkan Moliong sah sih, kelihatannya seperti tidak mendengar suara tawa dingin luleng dan terus bergumam. Di dalam makamu, telah kupasang berbagai macam perangkap. Maka, kalau ada orang masuk ke dalam, pasti akan terperangkap. Itu adalah maksud baikku terhadapmu. Kalau aku masih hidup, tentunya tidak ada orang berani kemari membongkar kuburanmu, namun berapa lama orang hidup. Sudah pasti akan mati. Setelah aku mati, ada orang kemari membongkar kuburanmu, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Istriku, kau pasti tidak akan menyalahkanku bila kita bertemu di alam baka, bukan? Luleng terus mendengarkan Gumaman Moliong sah sih dengan penuh perhatian. Gumaman terakhir itu membuatnya tercengang dan hatinya tergerak. Apakah telah salah menilai orang tua itu? Di saat luleng sedang berpikir, mendadak Moliong sah sih membalikan badan menghadap mereka bertiga seraya berkata, Aku pernah berjanji kepada istriku, kalau aku masih hidup pasti menjaga kuburannya. Namun kini kalau tiada ketujuh batang panah bulu api, berarti tidak bisa membas miliok cihimu, bocah. Kau menghendaki aku membongkar kuburan istriku, itu tidak bisa sebab aku masih hidup. Tapi setelah aku mati, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, itu terserah kau saja. Tanda petik. Ketika Moliong sah sih berkata sampai di situ, luleng sudah paham akan maksud orang tua itu. Dia segera maju selangkah lalu berlutut di hadapannya. Sehlociampue jangan begitu, tentunya masih ada jalan lain ujarnya. Moliong sah sih tertawa gelak. Hahaha. Bocah, kau sudah jelas semua. Luleng terus berlutut di hadapannya. Aku sudah jelas semua. Moliong sah sih tersenyum. Kau sudah mengerti? Kini aku sudah mengerti. Sehlociampue adalah orang yang amat gagah di kolong langit. Moliong sah sih tersenyum lembut. Tapi kenapa Sehlociampue memandang ringan soal? Hidup tanya luleng. Toan Bok Ang terheran-heran dan tidak habis berpikir, kenapa luleng berlutut di hadapan Moliong sah sih. Namun Toan Bok Ang adalah gadis yang cerdas, setelah berpikir sejenak, dia pun paham akan itu. Sedangkan lihat Hwe Chow Su tahu jelas akan sifatmu. Moliong sah sih. Ketika melihatnya mengangkat tangan ingin memukul luleng, dia sudah tahu bahwa sifatnya tidak seperti dulu lagi, pasti ada sebab-musabapnya. Di saat luleng belum begitu mengerti akan maksud Moliong sah sih, lihat Hwe Chow Su sudah mengerti dan tahu bahwa Moliong sah sih mau berbuat apa. Setelah mengerti akan maksud Moliong sah sih, dalam hatinya timbul suatu pertentangan. Merasa kagum terhadapnya tapi juga bergerang dalam hati, karena walau lihat Hwe Chow Su amat tangkuh, tapi bukan penjahat. Luleng mengatakan Moliong sah sih adalah orang yang amat gagah di kolong langit, lihat Hwe Chow Su juga mengakuinya, sehingga ketua Hwe Asan Pai itu merasa terharu. Seusai luleng berbicara, lihat Hwe Chow Su menyambung. Sah tua, aku tahu maksud hatimu. Asal kau bunuh diri di depan makam istrimu, setelah itu terserah kami mau berbuat apapun. Begitu kan? Moliong sah sih tertawa. Haha. Hanya dengan kera demikian, maka aku tidak usah menjaga makam istriku dan bisa andil demi rimba persilatan. Betapa harunya perasaan luleng, sehingga air matanya langsung meleteh. Tadi dia mengira bahwa Moliong sah sih amat egois, sama sekali tidak memikirkan nasib kaum rimba persilatan. Akan tetapi kini, dia tahu bahwa Moliong sah sih merupakan seorang pendekar yang gagah dan berhati mulia, menepati janji terhadap istrinya juga demi seluruh kaum rimba persilatan. Saking kagum dan terharunya, luleng tidak tahu harus mengucapkan apa. Sedangkan Moliong sah sih mengambil keputusan tersebut, sama sekali tidak mempertimbangkannya. Ketika mendengar panah bulu api, di saat itulah dia telah mengambil keputusan tersebut. Oleh karena itu, dia mengajak mereka bertiga ke gudang rahasia penyimpanan berbagai macam pusaka, agar kaum rimba persilatan tahu siapa yang dapat menerobos 49 lorong rahasia, maka orang tersebut diperbolehkan mengambil semacam barang pusaka yang ada di dalam gudang rahasia itu. Selain itu, dia pun mengajak mereka bertiga ke makam istrinya. Tadi Moliong sah sih menyerang luleng, tentunya membuat pemuda itu amat gelusar sekali. Tapi kini, luleng justru merasa Moliong sah sih terlampau ringan turun tangan terhadapnya, sebab dia telah membandingkan orang tua itu dengan Liok Cihimu. Sementara perasaan Toan Bok Ang juga bergejolak. Sahlo Ciam Pue, Nyonya tua sudah meninggal, kalau Sahlo Ciam Pue mengambil jalan pendek, Nyonya tua pasti tidak senang di alam baka, katanya. Air muka Moliong sah sih berbah. Gadis kecil, perkataan apa itu? Jadi orang, yang terpenting harus menepati janji. Kalau aku ingkar janji, itu amat memalukan sahutnya. Wajah Toan Bok Ang memerah dan diam seketika. Aku yakin akan kedasyatan panah bulu api. Mengenai busur api kalian sudah tahu jatuh ke tangan. Siapa, dan pasti bisa merebutnya. Semoga dengan busur api dan panah bulu api itu, kalian dapat membasmi Liok Cihimu. Tadi aku mengajak kalian ke gudang rahasia, itu agar kalian tahu apa yang tersimpan di sana. Semua benda yang ada di sana merupakan benda pusaka rimba persilatan. Setelah kalian pergi, wakililah aku menyebarkan berita, bahwa siapa yang dapat menerobos 49 lorong rahasia, berhak mengambil satu macam benda pusaka yang di dalam gudang itu. Ketika Luleng ingin menyela, mendadak Moliong sah sih mengibaskan lengan jubahnya, sehingga pemuda itu terangkat. Kau jangan menyela ujar Moliong sah sih. Dengarkan saja. Luleng menghela nafas, sedangkan Moliong sah sih sudah melanjutkan penuturannya dengan suara dalam. Sebetulnya di dalam gudang itu tersimpan delapan macam benda pusaka, namun panah bulu api telah mendampingi istriku di dalam kuburan, maka kini hanya tinggal tujuh macam saja. Benarkah semua benda itu merupakan benda pusaka dalam rimba persilatan tanya Toan Bok Ang tentu? Kini aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, tapi lihat Hwe Chow Su tahu tentang semua benda pusaka itu, sahut Moliong sah sih dengan sungguh-sungguh. Aku hanya tahu jala maut, sepasang roda pencabut nyawa, belati pusaka dan emas luar langit, yang lain aku tidak tahu, kata lihat Hwe Chow Su. Moliong sah sih manggut-manggut. Tidak salah, namun masih terdapat satu buah benda. Aneh yang kusimpan di dalam kotak kecil. Itu adalah Ching Ming Ke, buah suram hijau. Siapa yang makan buah itu, tulangnya akan menjadi kuat dan badannya menjadi sehat. Sedangkan kedua lembar daunnya, dapat menyembuhkan berbagai macam luka dalam. Apa yang dikatakan Moliong sah sih, jangankan Luleng dan Toan Bok Ang, lihat Hwe Chow Su pun tidak pernah mendengarnya. Berdasarkan itu, dapat diketahui bahwa walau kepandayan lihat Hwe Chow Su dan Moliong sah sih berselisih tidak jauh, namun Moliong sah sih masih punya kelebihan sendiri. Moliong sah sih melanjutkan penuturannya. Di atas meja batu terdapat sebuah kotak pualem berisi lantian giyokpo, batu giyok pusaka. Ketika mendengar itu, Luleng, Toan Bok Ang dan lihat Hwe Chow Su berseru kaget. Haaah! Lantian giyokpo adalah semacam buah aneh. Konon buah tersebut matang 9.000 tahun, khasiatnya melebih buah Citsa Lingce. Moliong sah sih menghela nafas panjang. Aku memperoleh semua benda pusaka itu, membuat nyawaku nyaris melayang. Kini semua benda pusaka itu kusimpan di dalam gunang, katanya. Dia memandang ke langit, setelah itu melanjutkan. Masih ada sepotong emas, yaitu emas suci. Sah locian poe, apa gunanya emas suci itu? Tanya Toan Bok Ang Moliong sah sih tersenyum. Banyak sekali kegunaannya, namun saat ini tak dapat kujelaskan. Emas suci itu berukir empat huruf menjelaskan tentang kegunaannya. Berkata sampai di situ, mendadak Moliong sah sih tertawa gelap tiga kali. Lihat Hwee Chow Su, Luleng dan Toan Bok Ang tahu bahwa orang itu sudah mau membunuh diri. Luleng maju selangkah lalu memandang Moliong sah sih seraya bertanya. Sah locian poe, apakah tiada jalan lain lagi? Moliong sah sih sama sekali tidak menghiraukan pertanyaan Luleng. Dia merogohkan tangan ke dalam jubahnya mengeluarkan sebutir pil berwarna hitam. Ditelannya pil itu lalu mendekati kuburan istrinya. Makamkan jenazahku baik-baik. Tentang kematianku, jangan kalian siarkan keluar. Hati-hatilah kalian mengambil ketujuh batang panah bulu api pesannya kepada Lihat Hwee Chow Su, Luleng dan Toan Bok Ang Luleng segera melesat ke hadapan kuburan. Seh locian poe serunya. Akan tetapi, setelah berseru dia berhenti dan air matanya meleleh membasai pipinya. Ternyata seusai Moliong sah sih berkata, matanya terpejam perlahan-lahan, wajahnya tampak tenang dan berseri. Luleng memandang wajahnya, masih kelihatan seperti hidup. Kini Luleng baru tahu bahwa Moliong sah sih memang merupakan orang aneh nomor wahid dalam merimba persilatan, dan berani berkorban demi kaum merimba persilatan. Betapa sedihnya hati Luleng. Dia berdiri termangu-mangu, lama sekali barulah berkata, Seh locian poe, kalau aku tidak dapat membasmi liok cihim mo, setelah mati tiada muka berjumpa locian poe di alam bakar. Usai berkata, dia bersujud di hadapan jenazah Moliong sah sih, kemudian bangkit berdiri. Sementara lihat Hwe Chow Su terus memandang jenazah Moliong sah sih. Ketua Hwe Asan Pai itu kagum bukan main, namun juga amat berduka. Mari kita kuburkan dia dulu. Lihat Hwe Chow Su, Luleng dan Toan Bok Ang mengangkat sebuah batu yang ada di samping kuburan. Di situ terdapat sebuah lubang. Jenazah Moliong sah sih ditaruh ke dalam lubang itu, lalu ditutup lagi dengan batu tersebut. Setelah itu, lihat Hwe Chow Su berkata, Luleng, kau memiliki ilmu Kim Kong Sin Chi, ukirlah beberapa huruf di batu itu. Luleng mengangguk, lalu mengerahkan Kim Kong Sin Chi pada jari telunjungnya. Terdengar suara sert-sert-sert. Tampak di atas batu itu beberapa huruf yang berbunyi demikian. Makam sah sih pendekar besar nomor wahid di kolong langit. Lihat Hwe Chow Su manggut-manggut. Bulehlah. Tapi, nomor wahid agak berlebihan. Hati Luleng sedang berduka, maka ketika mendengar lihat Hwe Chow Su berkata begitu, dia langsung gusar. Apakah harus nomor dua wajah lihat Hwe Chow Su berubah? Jangan kurang ajar bentaknya. Wajah Luleng pun berubah, namun mendadak Toan Bok Ang segera maju ke hadapannya, lalu mengibaskan tangannya ke belakang memberi isyarat agar Luleng diam. Lihat Hwe Chow Su, ujar gadis itu. Kita harus segera mengambil ketujuh batang panah bulu api. Jangan buang waktu lagi. Lihat Hwe tertawa dingin. Kematian sehtua boleh dikatakan dikarenakan ketujuh panah bulu api. Maka, setelah barang tersebut kita dapatkan, harus kusimpan dulu. Luleng dan Toan Bok Ang tertegun mendengar ucapan itu. Kemudian aku akan mengundang para jago tangguh untuk merundingkan bagaimana Kero merebut busur api. Kalian berdua, apakah tidak setuju? Luleng melihat Mol Young Sah Si berkorban demi membasmi Liok Chihim Mo, sedangkan Lihat Hwe Chow Su ingin memanfaatkan pengorbanan Mol Young Sah Si demi namanya sendiri. Sebetulnya Luleng ingin mencaci Lihat Hwe Chow Su, namun setelah berpikir sejenak niat itu dibatalkannya. Baiklah sahutnya. Lihat Hwe Chow Su tertawa dingin. Kalian berdua jangan menganggap gampang mengambil panah bulu api itu. Bukankah sah tua sudah bilang, di dalam kuburan ini terdapat banyak perangkap? Luleng dan Toan Bok Ang saling memandang, sebab ucapan Lihat Hwe Chow Su barusan berarti, kalau tanpa kehadirannya di situ, pengorbanan Mol Young Sah Si juga akan sia-sia. Luleng dan Toan Bok Ang tidak mau berdebat. Mereka berdua hanya mengeluarkan suara dingusan dingin, kemudian gadis itu berkata terpaksa. Segalanya sudah pasti harus ada petunjuk Lihat Hwe Chow Su. Kalau kalian sudah mengerti, urusan pun gampang dibereskan, sahut Lihat Hwe Chow Su. Usai berkata, Lihat Hwe Chow Su memandang kuburannya Mol Young Sah Si, lama sekali baru berkata. Makam ini ditimbun dengan batu, maka kita harus mengangkat batu itu satu persatu. Sebetulnya Luleng tidak ingin bekerja sama dengan Lihat Hwe Chow Su. Tapi demi membasmi Liok Chihim Mo, maka dia terpaksa harus bersabar dan mulai mengangkat batu-batu itu. Luleng dan Toan Bok Ang bekerja hampir setengah hari, barulah berhasil mengangkat semua batu itu. Sedangkan Lihat Hwe Chow Su hanya berdiri saja. Terlihat sebuah lempengan besi, yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah gelang. Ketika Luleng hendak menjulurkan tangannya untuk memegang gelang tersebut, mendadak Toan Bok Ang mengeluarkan suara ih dan berkata. Apa ini? Luleng yang sudah membungkukan badannya, segera tegak kembali sambil memandang ke arah Toan Bok Ang gadis itu menunjuk sebuah lempengan besi, di wajahnya tersirat rasa heran. Luleng segera mendekatinya, begitu pula lihat Hwe Chow Su. Mereka berdua memandang ke arah yang ditunjuk oleh gadis itu dan seketika juga tertegun. Ternyata di celah lempengan besi itu terjepit ujung baju. Sepertinya ada orang terburu-buru mengangkat lempengan besi itu, namun lempengan besi itu amat berat, sehingga menjepit ujung baju orang tersebut. Seandainya ujung batu itu milik nyonya Moliong Sah Si, memang tidak masuk akal. Mereka bertiga tertegun, lama sekali barulah lihat Hwe Chow Su berkata. Tidak mungkin ada orang berani masuk. Itu pasti baju nyonya Moliong Sah Si. Agar lebih jelas, lebih baik angkat saja lempengan besi itu. Bukankah kita akan mengetahuinya? Luleng tidak mendengar apa yang dikatakan lihat Hwe Chow Su. Dalam hati tetap bercuriga. Kemudian dia membungkukan badannya sambil menjulurkan tangannya untuk memegang gelang yang di atas lempengan besi tersebut lalu ditariknya sekuat tenaga. Akan tetapi, lempengan besi itu sama sekali tak bergeming. Kemudian Luleng nemandang Toan Bok Ang Seraya berkata. Nona Toan, cepat bantu aku. Lempengan besi ini amat berat, aku tak kuat mengangkatnya. Penagaku terbatas sekali, tentunya harus lihat Hwe Chow Su yang turun tangan. Sahut Toan Bok Ang lihat Hwe Chow Su tertawa, lalu mendekati lempengan besi itu. Luleng segera menyingkir. Lihat Hwe Chow Su membungkukan badannya, tangannya memegang gelang itu, lalu menarik sekuat tenaga. Namun lempengan besi itu sama sekali tidak bergerak. Wajah lihat Hwe Chow Su memerah saking malunya. Dia mengerahkan Luleng sehingga sekujur badannya berbunyi peletak-peletuk, lalu membentak keras samlil menarik. Barulah dia berhasil mengangkat lempengan besi itu. Luleng tahu bahwa lempengan besi itu amat berat. Maka sebelum lihat Hwe Chow Su berhasil mengangkatnya, dia sudah menyiapkan sebuah batu besar. Ketika lihat Hwe Chow Su berhasil, Luleng segera mendorong batu besar untuk mengganjal lempengan besi tersebut. Lihat Hwe Chow Su melepaskan lempengan besi itu, dan lempengan besi itu jatuh di atas batu besar tersebut. Ketika lempengan besi itu jatuh di atas batu besar, terdengar pula suara terang-terang-terang tiga kali memekakkan telinga. Lihat Hwe Chow Su terperanjat dan langsung mencelat ke belakang karena khawatir akan adanya serangan senjata rahasia. Tapi apa yang dikhawatirkannya itu tidak terjadi. Mereka bertiga memandang lempengan besi itu. Bukan main tebalnya. Mungkin beratnya mencapai sepuluh ribuan kati. Hanya terdengar suara terang tiga kali di dalam kuburan, tapi tiada serangan senjata rahasia, itu membuat lihat Hwe Chow Su terheran-heran. Setelah berpikir sejenak, barulah dia berkata. Jangan terlampau cepat masuk, sehtua banyak akalnya. Setelah bunyi itu, mungkin akan meluncur keluar senjata rahasia. Walau Luleng dan Toan Bok Ang memandang rendah lihat Hwe Chow Su, namun mereka berdua tahu bahwa lihat Hwe Chow Su amat berpengalaman, maka menurut saja. Cukup iamah mereka bertiga berdiri di pinggir lubang itu, tapi tetap tiada serangan senjata rahasia dari dalam lubang kuburan tersebut. Lihat Hwe Chow Su, kok hening saja di dalam lubang kuburan tanya Toan Bok Ang sedangkan lihat Hwe Chow Su juga merasa heran dalam hati. Setelah berpikir sejenak barulah dia berkata. Mungkin hanya merupakan permainan sehtua, itu sulit dikatakan. Daripada kita menunggu terlalu lama, lebih baik masuk melihat-lihat, sebab hari sudah hampir malam, kata Luleng. Luleng maju selangkah, namun lihat Hwe Chow Su cepat-cepat mencegahnya. Tunggu katanya. Badannya bergerak dan dalam sekejap sudah berada di hadapan Luleng. Pemuda itu membiarkannya berjalan lebih dulu. Lihat Hwe Chow Su meloncat ke dalam lubang itu lalu disusul oleh Luleng dan Toan Bok Ang ternyata di dalam lubang itu terdapat sebuah ruang batu yang amat besar. Di tengah-tengah li ruangan itu terdapat sebuah peti mati yang terbuat dari tembaga. Selain itu tidak tampak barang lain. Kecuali sebuah pipa panjang menempel di dinding batu, yang mulutnya mengarah ke atas. Lihat Hwe Chow Su menunjuk pipa itu seraya berkata. Heran tadi terdengar suara terang tiga kali, seharusnya ada senjata rahasia menyerang keluar. Luleng juga merasa heran. Mungkin sudah terlampau lama, maka tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dia maju beberapa langkah, lalu memungut ujung baju yang tadi terjepit di lempengan besi. Namun ujung baju itu langsung wancur. Lu siau hiap, menurutmu ujung baju milik siapa itu tanya Toan Bok Ang Luleng menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana aku tahu? Di dalam ruang ini tidak terdapat barang lain. Rupanya panah bulu api berada di dalam peti mati tembaga itu. Saat ini, Luleng merasakan adanya gelagat ketidakberesan, namun tidak bisa menduga apa yang akan terjadi. Ujung baju dan tadi berbunyi terang tiga kali, itu sungguh merupakan hal yang amat mencurigakan. Sedangkan lihat Hwe Chow Su sudah mendekati peti mati tembaga itu dan memperhatikannya dengan seksama. Di atas peti mati tembaga itu juga terdapat sebuah gelang. Lama sekali lihat Hwe Chow Su memperhatikan peti mati tembaga itu. Kemudian dia menjulurkan tangannya untuk memegang gelang tersebut lalu ditariknya ke atas dengan sekuat tenaga, sehingga tutup peti mati tembaga itu terangkat ke atas. Di saat bersamaan, terdengar bunyi terang-terang dua kali di dalam peti mati tembaga itu. Lihat Hwe Chow Su cepat-cepat mencelat ke belakang tapi tidak melepaskan tutupan peti mati tembaga itu. Luleng dan Toan Bok Ang juga mencelat ke belakang, ke sudut ruang batu. Sepeminum teh kemudian, barulah suara di dalam peti mati tembaga itu berhenti. Akan tetapi, sama sekali tidak ada senjata rahasia menyerang keluar. Kemudian terdengar suara terang, ternyata lihat Hwe Chow Su menaruh tutup peti mati tembaga ke bawah. Mereka bertiga memandang ke dalam peti mati tembaga itu. Tampak seorang wanita tua berbaring di dalam. Wajahnya masih seperti hidup, rambut putih keperak-perakan, dan di mulutnya terdapat sebutir mutiara. Akan tetapi, di dalam peti mati tembaga itu tidak terdapat panah bulu api. Mereka bertiga tertegun. Kemudian lihat Hwe Chow Sumaju dua langkah, dan memperhatikan ke dalam peti mati tembaga itu. Air mukanya berubah hebat seraya berkata. Kita datang terlambat. Betapa terkejutnya Luleng, karena mereka bertiga boleh memasuki makam tersebut, lantaran Mulyong sahsih mengorbankan nyawanya. Seandainya mereka datang terlambat, bukankah sia-sia pengorbanan Mulyong sahsih? Seketika Luleng berdiri termangu-mangu di tempat. Sepasang kakinya terasa berat sekali, tak mampu bergerak. Wajah Tuan Bok Ang pun berubah. Lihat Hwe Chow Su, bagaimana kita bisa datang terlambat? Tanyanya. Lihat Hwe Chow Su menunjuk ke dalam peti mati tembaga itu seraya berkata. Kalian lihatlah. Tuan Bok Ang masih mengira lihat Hwe Chow Su menunjuk mayat yang ada di dalam peti mati tembaga itu. Mungkin panah bulu api berada di bawah mayat itu. Lebih baik kita. Tanda petik. Sebelum Tuan Bok Ang usai berkata, lihat Hwe Chow Su sudah tertawa dingin. Kau jangan bermimpi. Lihatlah. Tuan Bok Ang maju dua langkah lalu melihat ke dalam peti mati tembaga itu dengan penuh perhatian. Peti mati tembaga itu amat besar. Di sisi mayat terdapat tujuh lekukan. Jelas ada barang yang amat berat ditaruh di situ sehingga berbekas. Begitu melihat lekukan-lekukan itu, Tuan Bok Ang segera dapat menduga, pasti bekas ketujuh batang panah bulu api, yang kini telah hilang entah kemana. Panah bulu api merupakan benda pusaka dalam rimba persilatan, maka tidak mungkin akan terbang dengan sendirinya. Pasti ada orang memasuki makam Nyonya Mol Yong Sah Sih, mencuri ketujuh batang panah bulu api tersebut. Tuan Bok Ang menoleh untuk memandang luleng. Dilihatnya pemuda itu masih berdiri mematung seperti kehilangan sukma. Gadis itu tahu bahwa saat ini batin luleng mengalami pukulan berat. Bukan hanya karena dia tidak dapat memperoleh panah bulu api, tapi juga karena amat berduka atas kematian Mol Yong Sah Sih. Perlahan-lahan Tuan Bok Ang mendukatinya, kemudian berkata dengan suara rendah. Lu siau hiap, panah bulu api telah dicuri orang. Lu leng tidak menyahut, namun mendadak berteriak-teriak. Tidak. Itu tidak mungkin. Tuan Bok Ang menghela nafas panjang. Lu siau hiap, panah bulu api akan lahir dalam merimba persilatan, tentunya akan dapat dicari jejaknya, maka kau jangan putus asa katanya. Lu leng memandang Tuan Bok Ang dengan tertegun, kemudian air matanya meleleh. Ternyata dia teringat akan kematian Mol Yong Sah Sih. Sedangkan lihat Hwe Chow Su berjalan ke sana kemari, kelihatannya sedang menyelidiki sesuatu. Setelah itu, dia memungut ujung baju yang telah hancur itu dengan hati-hati sekali. Kini mereka bertiga sudah tahu bahwa panah bulu api telah dicuri orang, namun tidak tahu kapan dicuri. Hal itu memang sulit dimengerti. Ujung baju yang terjepit di lempengan itu jelas baju oratik yang mencuri panah bulu api, sedangkan bunyi terang yang mereka dengar, tentunya karena makam itu pernah dibuka orang, maka tiada senjata rahasia menyerang keluar. Tuan Bok Ang melihat badan luleng bergoyang-goyang seakan mau jatuh. Gadis itu tahu hawa hati luleng amat berduka. Maka dia cepat-cepat memapahnya agar tidak jatuh. Di saat itulah, mendadak lihat Hwe Chow Su berseru girang. Tuan Bok Ang mengerutkan kening. Panah bulu api telah hilang dicuri orang, tapi lihat Hwe Chow Su kok masih berseru girang? Gadis itu segera memandang lihat Hwe Chow Su. Dilihatnya ketua Hwe Asan Pai itu masih menundukan. Kepala meneliti ujung baju yang dipungutnya tadi. Tak lama lihat Hwe Chow Su berseru girang lagi, lalu menyimpan ujung baju itu ke dalam jubahnya dengan hati-hati sekali dan wajahnya tampak berseri-seri. Menyaksikan tingkah ketua Hwe Asan Pai itu Tuan Bok Ang tergerak hatinya. Lihat Hwe Chow Su, apakah kau sudah mengetahui siapa yang memasuki makam ini berdasarkan potongan ujung baju itu? Berdasarkan potongan ujung baju untuk mengetahui siapa pencuri panah bulu api itu, sesungguhnya merupakan hal yang amar sulit. Tapi lihat Hwe Chow Su malah tampak begitu girang, maka membuat Tuan Bok Ang terheran-heran dan tidak habis pikir. Lihat Hwe Chow Su tidak menyahut, hanya tertawa gelak. Kemudian mendadak badannya bergerak dan langsung melesat keluar melalui lobang itu. Saat ini, Luleng amat berduka atas kematian Molliong Sah Sih, maka sama sekali tidak memperhatikan gerak-gerik lihat Hwe Chow Su. Lain halnya dengan Tuan Bok Ang ketika melihat-lihat Hwe Chow Su mendadak melesat keluar, gadis itu segera tahu adanya gelagat ketidakberesan. Apalagi melihat-lihat Hwe Chow Su menoleh ke arah mereka sambil tersenyum. Dalam hatinya sudah menduga bahwa ketua Hwe Asan Pai itu mempunyai niat tidak baik. Maka dia segera menarik Luleng Seraya berkata, mari kita cepat keluar. Luleng yang ditarik, kelihatannya masih tidak mau meninggalkan kuburan itu. Mengapa? Tuan Bok Ang melihat-lihat Hwe Chow Su sudah hampir menerobos keluar melalui lobang itu, maka guguplah hatinya. Cepai! Cepat! Mereka berdua mencelat ke atas, namun lihat Hwe Chow Su sudah keluar dari lobang itu. Tuan Bok Ang terkejut bukan main dan langsung berteriak-teriak sekeras-kerasnya. Lihat Hwe Chow Su, kalau kau berniat jahat, Tian, Tuhan, pasti menghukumu. Di saat bersamaan terdengar suara blam menggoncangkan kuburan itu dan memekakkan telinga Tuan Bok Ang serta Luleng, sehingga membuat badan mereka merosot ke bawah. Ternyata lihat Hwe Chow Su menutup lobang itu dengan lempengan besi yang amat berat itu, maka menimbulkan suara blam. Dapat dibayangkan, betapa terperanjatnya Tuan Bok Ang dan Luleng, akhirnya badan mereka merosot kembali ke bawah. Mereka berdua berdiri tertegun. Kemudian Tuan Bok Ang mendekap di dada Luleng, dan isak tangisnya pun meledak. Padahal Luleng ingin mengelak, tapi terlambat. Sehingga wajahnya menjadi memerah saking jengahnya. Tuan Bok Ang mendengarkan kepala memandang Luleng. Walau air matanya meleleh, namun wajahnya tampak gembira. Lu siau hiap, tak disangka, kita akan mati bersama di dalam kuburan ini. Ucapan gadis itu penuh mengandung cinta kasih yang amat mendalam. Walau hatinya berduka karena akan mati di dalam kuburan itu, namun merasa puas karena akan mati bersama Luleng. Sebaliknya bagi Luleng, ucapan itu bagaikan jarum menusuk ke dalam hatinya. Sebab dia teringat akan dendam kedua orang tuanya, juga teringat akan kematian Moliong sah sih. Bagaimana dapat terwujud semua itu? Mendadak Luleng mendorong, sehingga Tuan Bok Ang terdorong mundur beberapa langkah. Lalu dia mendongakan kepala dan berteriak-teriak. Lihat Hwe Chow Su. Bagus, bagus sekali. Saking kesalnya, Luleng tidak tahu harus bagaimana mencaci lihat Hwe Chow Su yang amat licik itu. Akhirnya dia jatuh terduduk di sisi peti mati tembaga, lalu menghela nafas panjang. Wajahnya tampak lesu, tak bersemangat sama sekali. Nona Tuan, sesungguhnya lihat Hwe Chow Su tidak perlu mencelakai kita dengan kera demikian. Tapi, kenapa dia mencelakai kita? Setelah terdorong mundur oleh Luleng, hati Tuan Bok Ang amat berduka sekali dan dia terus berdiri terpaku di tempat. Ketika mendengar pertanyaan Luleng, barulah dia menyaut. Dilihat dari ketika dia melesat keluar, sepertinya dia sudah tahu siapa pencuri panah bulu api. Luleng tertegun, lalu mendongakan kepala memandang Tuan Bok Ang. Oh, ya, Tuan Bok Ang melangkah perlahan mendekati Luleng, kemudian berkata dengan perlahan. Menurutku memang begitu. Saat itu hatimu sedang berduka, maka tidak memperhatikan gerak-gerik lihat Hwe Chow Su. Dia membolak-balik potongan ujung baju itu, kemudian berseru girang dan melesat keluar. Luleng menghela nafas. Kalau begitu, kita berdua justru merupakan duri dalam matanya. Dia tahu jejak panah bulu api itu. Apabila kita masih hidup, tentunya kita akan menyiarkan berita itu. Seandainya kita mati, bukankah dia seorang diri akan memperoleh panah bulu api itu? Dia berkepandayan amat tinggi, lagi pula berkedudukan tinggi dalam merimba persilatan. Siapa akan tahu dia berhati begitu licik dan rendah? Tuan Bok Ang juga menghela nafas panjang. Ah-ah-ah-ah. Seho Chiam Poe menganggapnya sebagai orang gagah, maka tidak menyangka dia akan berbuat begitu. Luleng menundukkan kepala. Tuan Bok Ang maju selangkah lagi seraya berkata dengan lembut sekali. Lu siau hiap, kau jangan terlampau berduka. Luleng mendungakan kepala. Bagaimana aku tidak berduka? Tuan Bok Ang menyekai rematanya, kemudian memandang luleng sambil tersenyum. Lu siau hiap, kau tidak perlu berduka. Lihat Hwe Chow Su mencelakai kita, itu hanya demi nama saja. Setelah dia memperoleh panah bulu api, tentunya akan pergi menghadapi Liu Chihimu. Walau kita harus mati di sini, juga tidak akan merasa penasaran, kan? Luleng tersenyum getir. Kalau memang begitu, tentunya aku tidak akan mati penasaran. Tuan Bok Ang menggenggam tangan luleng. Lu siau hiap, lempengan besi itu di atas dan amat berat. Kita berada di bawah, tentunya tidak dapat mengangkatnya. Hidup dan mati sudah ditakdirkan, maka kita tidak perlu bermuram durja. Alangkah baiknya kita bergembira sebelum mati, mau tunggu apa lagi? Ketika berkata demikian, wajah Tuan Bok Ang tampak memerah. Luleng berpikir, memang ada benarnya apa yang dikatakan gadis itu. Tapi seandainya dirinya bersama Tem Goat Wa, sudah pasti tidak akan mati penasaran di dalam kuburan tersebut. Namun kini Tem Goat Wa entah berada di mana, sedangkan dirinya justru bersama Tuan Bok Ang terkurung di dalam kuburan itu. Setelah berpikir sejenak, akhirnya luleng menarik nafas panjang. Nona Tuan, aku sungguh sulit melaksanakannya. Tuan Bok Ang mendongakan kepala, lalu berkata dengan suara rendah. Lu siauh hiap, walau aku tidak mau mati, namun sebelum mati bisa bersamamu, aku, aku sudah merasa puas sekali. Kau, kau tidak mau, apakah kau sama sekali? Tidak tahu perasaanku? Luleng menghela nafas. Nona Tuan, aku tahu bagaimana perasaanmu. Tanda petik. Tuan Bok Ang menggegam tangannya rat-rat. Kalau begitu, kau tidak mencintaiku? Luleng memandang Tuan Bok Ang, lama sekali barulah berkata. Nona Tuan, hari itu apa yang terjadi di Ching Yun Ling, kau pun hadir di situ. Bagaimana isi hatiku, tentunya kau sudah tahu. Mendengar itu, air matlah, Tuan Bok Ang langsung meleleh. Lu siauh hiap, aku memang tahu kau mencintai Nona Tem. Aku pun pernah memperingatkan diriku sendiri hingga beratus-ratus kali, jangan mencintaimu. Tapi, justru amat mencintaimu. Lagipula Nona Tem tidak akan mencintaimu. Ketika kita ditaruh di satu ranjang, aku. Ak-a-ah. Kenapa kau begini terhadapku Luleng menghela nafas panjang lagi? Nona Tuan, aku, aku tidak seharusnya. Tanda petik. Lu siauh hiap, aku tidak menyalahkanmu. Nona Tuan, aku, ketika aku siuman, aku tidak tahu bahwa kau yang ada di dekatku, melainkan aku mengira Nona Tem. Hah wajah Tuan Bok Ang berubah pucat pias, kemudian termundur-mundur beberapa langkah dengan bibir bergemetar. Kalau begitu, aku, aku selama ini bertepuk sebelah tangan. Luleng tidak tahu harus bagaimana menghibur gadis itu. Nona Tuan, aku, aku, katanya gagap. Tuan Bok Ang menggoyang-goyangkan sepasang tangannya. Air matanya berderai-derai, lalu membalikan badannya. Lu siauh hiap, kenapa hatimu begitu tega katanya terisak-isak. Luleng tidak menyaut. Kita berdua sudah pasti tidak bisa keluar dari kuburan ini dan akan mati bersama di sini. Kalau hari itu kau menganggap diriku Nona Tem, tidak seharusnya kau berterus terang sekarang, sehingga membuat hatiku menjadi hancur lebur. Sebelum mati aku ingin bergembira, tapi justru tidak bisa. Sesungguhnya entah berapa kali Luleng ingin berterus terang kepada gadis itu, namun tiada kesempatan. Kali ini ada kesempatan, sebaliknya malah melukai hati gadis itu. Dia tertegun, kemudian mendongakan kepala memandang ke atas dan mendadak melesat ke atas sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah lempengan besi yang menutupi lubang itu. Belam! Begitu keras pukulannya, sehingga tangan Luleng terasa sakit sekali. Namun lempengan besi itu tidak bergerak sama sekali. Ketika mendengar suara itu, Tuan Bok Ang mendongakan kepala memandang ke atas. Kebetulan badan Luleng sedang merosot ke bawah, sehingga matanya beradu dengan metel. Tuan Bok Ang mati gadis itu tampak begitu sayu, membuat hati Luleng terasa tertusuk dan sekilas timbulah suatu pikiran dalam benaknya. Kini mereka berdua terkurung di dalam kuburan di tempat yang amat sepi. Walau dia terus memukul lempengan besi itu, bagaimana mungkin ada orang mendengarnya? Luleng dan Tuan Bok Ang akan mati di dalam kuburan, itu memang nyata, lalu kenapa harus membuat hati gadis itu menjadi sedih? Oleh karena itu, Luleng mengambil suatu keputusan dan setelah sepasang kakinya menginjak lantai, dia segera berkata, Nona Tuan, ketika itu aku memang begitu, apakah kau menghendaki orang yang kau cintai mendustai-mu? Tuan Bok Ang tersenyum getir. Para gadis yang di dunia, tentu tidak mau orang yang dicintainya mendustai dirinya, sahutnya. Itu memang benar. Lalu kenapa aku berterus terang, tapi kau malah bilang hatiku begitu tega tanya Luleng? Lu siau hiap, jelas kau tidak mencintaiku, kenapa kau tidak mau membuat hatiku gembira sedikit? Hatimu memang, sahut Tuan Bok Ang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Karena tahu sudah tidak bisa keluar dari kuburan itu, maka Luleng mengambil suatu keputusan, agar Tuan Bok Ang tidak mati penasaran. Maka selesai gadis itu berkata, Luleng tersenyum seraya berkata, Nona Tuan, siapa bilang aku tidak mencintaimu? Badan gadis itu tergetar, kelihatannya seperti tidak percaya akan pendengarannya. Apa yang diucapkan Luleng barusan, merupakan ucapan yang amat manis dan indah. Dia tertegun dan air matanya berderai-derai. Itu bukan air matu duka, melainkan air matu yang penuh kegembiraan. Lama sekali, barulah dia bertanya dengan suara yang amat lembut. Kalau begitu, kau, kau juga mencintaiku? Luleng memejamkan mata. Di pelupuk matanya justru muncul bayangan Tem Goatwa, bahkan sepertinya Tem Goatwa bertanya kepadanya. Apakah kau mencintai Tuan Bok Ang? Dalam hatinya menjawab dengan cepat sekali, yakni tidak. Akan tetapi, di mulutnya justru menjawab. Ya, Tuan Bok Ang segera maju dua langkah. Lu siau hiap, kalau begitu, kau rela mendampingiku seumur hidup? Luleng memandang ke sekeliling keburan, yang dimaksudkan seumur hidup tentunya hanya sembilan, sepuluh hari saja. Apa salahnya menjawab rela agar tidak mengecewakan hati gadis itu? Oleh karena itu, dia menyaut. Relah. Betapa gembiranya Tuan Bok Ang dia langsung mendekap di dada luleng dan luleng segera memegang bahunya. Tuan Bok Ang mendongakan kepala untuk memandangnya seraya bertanya. Kau, tidak sekedar menghiburku? Luleng berpikir sejenak, kemudian menggelengkan kepala. Untuk apa aku membohongimu? Tuan Bok Ang masih kurang percaya, maka bertanya lagi. Kalau begitu, kau tidak akan mencintai nona Tem. Begitu Tem Goatwa diungkit, hati luleng terasa seperti ditusuk. Apa gunanya aku mencintainya lagi? Sedangkan dia, dia amat membenciku. Kali ini luleng menyahut dengan sejujurnya. Mendengar ucapan itu, wajah Tuan Bok Ang langsung berseri. Kini aku adalah gadis yang paling berbahagia di dunia, katanya. Luleng tersenyum. Kau dan aku akan mati di sini, kenapa kau masih merasa bahagia? Asal bersamamu, aku pasti merasa bahagia. Tahukah kau, ketika aku melihatmu di cingyun eling gunung godisan, hatiku terus berdebar-debar. Terlalu sahau Tuan Bok Ang sungguh-sungguh. Luleng memandangnya seraya berkata, Aku sama sekali tidak tahu, aku memang bodoh. Tuan Bok Ang tertawa cikikikan dan mulai menari di hadapan luleng. Begitu gemuyai dan indah tariannya, wajahnya tersenyum-senyum, pertanda hatinya gembira sekali. Luleng menatapnya sejenak, lalu berkata, Nona Tuan. Tanda petik. Tuan Bok Ang cepat-cepat menghampirinya lalu menutup mulut luleng dengan tangannya seraya berkata, Aku melarangmu memanggilku demikian, kalau begitu, aku harus memanggilmu apa? Berapa usiamu tahun ini? Gadis itu balik bertanya. Delapan belas tahun, jawab luleng. Tuan Bok Ang tertawa kecil. Aku lebih tua dua tahun, kau harus panggilku apa kakak Ang? Sahut luleng dengan suara rendah. Wajah Tuan Bok Ang tampak kemerah-merahan. Ini baru benar, katanya. Luleng melihat gadis itu begitu gembira, hatinya pun terhibur. Kakak Ang, mari kita tutup kembali peti mati tembaga itu, barulah kita bercakap-cakap. Tuan Bok Ang mengangguk. Betul. Panah bulu api sudah tidak ada, kita tidak boleh membiarkan mayat nyonya Moliong sasih terus terhembus angin. Luleng dan Tuan Bok Ang mengangkat tutup peti mati tembaga itu untuk diterapkan pada petinya. Namun tiba-tiba Tuan Bok Ang melihat suatu benda di dalam peti mati. Tembaga itu. Adik Leng, tunggu serunya. Luleng tercengang mendengar seruhan gadis itu. Tunggu apa lagi? Tuan Bok Ang menyahut sambil memandang ke dalam peti mati tembaga itu. Lihatlah. Mayat nyonya Moliong sasih sepertinya menindih sesuatu. Luleng memandang ke dalam peti mati tembaga itu. Dilihatnya di dekat kaki mayat ada sesuatu yang menonjol ke atas. Menyaksikan itu, hati Luleng bergerak, dan dia segera berkata. Kita lihat dulu ada apa di bawah kaki mayat itu. Tuan Bok Ang mengangguk. Lalu mereka berdua menaruh tutup peti mati tembaga itu ke bawah. Setelah itu Luleng menyingkap ujung taun nyonya Moliong sasih. Ternyata di situ terdapat dua buah benda berbentuk bulat, juga terbuat dari tembaga. Menyaksikan kedua benda itu, Luleng menjadi kecewa. Itu pasti alat yang menggerakkan senjata rahasia. Katanya, Tuan Bok Ang malah menggelengkan kepala. Tidak benar. Alat yang menggerakkan senjata rahasia berada di dinding. Tuan Bok Ang menunjuk ke arah dinding. Memang di dinding itu terdapat banyak lubang yang sepertinya menyimpan senjata rahasia. Lalu apa gunanya kedua benda bulat itu? Luleng terus berpikir, kemudian menjulurkan tangannya untuk mengambil kedua benda itu, namun tak terangkat. Luleng mengerutkan kening, lalu memutar kedua benda itu ke kiri dan ke kanan. Benda itu bergerak, dan dalam waktu bersamaan terdengar suara kereg, peti mati tembaga itu tergeser ke samping. Luleng dan Tuan Bok Ang memandang ke tempat itu. Mereka melihat sebuah lubang yang amat gelap. Tuan Bok Ang segera mengeluarkan senjata Sian Tian Xin Suo pemberian Mol Yong Sah Si, lalu dilempar ke atas dan senjata itu memancarkan cahaya putih. Mereka berdua segera memandang ke dalam lubang itu. Tampak sebuah ruang batu dan sebuah peti mati tembaga pula. Ruang batu itu mirip ruang tempat mereka berada, hanya saja di sisi peti mati tembaga itu terdapat sosok kerangka manusia, namun pakaiannya masih utuh. Luleng dan Tuan Bok Ang saling memandang. Tempat ini adalah makam nyonya Mol Yong Sah Si, tapi kenapa muncul dua buah peti mati tembaga? Siapa pula yang berada di dalam peti mati tembaga yang satu itu? Mereka berdua terheran-heran. Mendadak hati Tuan Bok Ang tergerak dan seketika juga dia membalikan badannya, sekaligus menjulurkan tangannya menyentil wajah nyonya Mol Yong Sah Si. Jangan merusak wajah nyonya Mol Yong Sah Si seruleng. Namun telunjuk Tuan Bok Ang telah menyentil muka Mol Yong Sah Si. Terdengar suara taat, seperti menyentil sebuah kayu. Seketika dalam hati mereka sudah mengerti dan serentak. Berseru girang. Peti mati tembaga yang di bawah itu, baru benar berisi mayat nyonya Mol Yong Sah Si. Adapun peti mati tembaga ini hanya berisi sebuah patung kayu, kata Tuan Bok Ang tidak salah. Panah bulu api juga pasti berada di dalam peti mati tembaga yang itu, sahut luleng. Ketika mulai berbicara, wajah luleng tampak berseri, namun usai berbicara, wajahnya malah berubah muram, kemudian dia menghela nafas panjang. Tentunya membuat Tuan Bok Ang terheran-heran. Adik luleng, panah bulu api belum dicuri orang. Seharusnya kau bergembira, tapi kenapa malah bermuram durja? Luleng menghela nafas lagi. Saat ini, aku justru berharap panah bulu api itu dicuri orang, dan lihat Hwe Chow Su mengetahui jejaknya. Sama sekali tidak berharap panah bulu api itu masih berada di dalam makam ini. Sepasang bola mati, Tuan Bok Ang berputar sejenak, lalu dia manggut-manggut seraya berkata, Aku mengerti, adik leng. Kalau panah bulu api masih berada di dalam makam ini, tentu akan seperti kita tidak bisa keluar untuk menghadapi Lyok Chihimu. Ya, kan? Luleng mengangguk. Tidak salah. Adik leng, apakah benar kita tidak bisa keluar dari makam ini? Tanya Tuan Bok Ang. Pertanyaan tersebut membuat hati luleng tergerak dan membatin benar. Apakah kita tidak bisa keluar? Oh, luleng. Apakah kau tidak akan mati penasaran di dalam makam ini? Setelah membatin, mendadak sepasang matanya menyorotkan sinar tajam dan penuh percaya diri. Mari kita ke bawah melihat-lihat dulu sahutnya. Luleng dan Tuan Bok Ang segera meloncat ke bawah melalui lubang itu. Tidak salah, itu memang ruang batu. Mereka lalu mendekati sosok kerangka manusia itu. Tampak di bagian tengkorak kepalanya tertembus tiga batang paku panjang berwarna hitam mengkilap. Pakaian yang melekat di kerangka itu amat mewah, berwarna hitam dan merupakan jubah panjang. Di sisi tulang lengan terdapat sebuah golok yang sudah karatan. Luleng memeriksa pakaian itu, masih utuh, begitu pula ujung baju itu. Setelah memeriksa pakaian tersebut, barulah Luleng dan Tuan Bok Ang membuka tutup peti mati tembaga itu, lalu memandang ke dalam dengan penuh harapan. Akan tetapi, setelah memandang ke dalam, wajah mereka berdua tampak kecewa. Di dalam peti mati tembaga itu berisi sosok mayat wanita tua berambut keperak-perakan, persis seperti patung orang yang ada di dalam peti mati tembaga di ruang atas. Di sisi mayat itu hanya terdapat bekas panah bulu api, dan secari kertas berisi tulisan yang berbunyi demikian. Sah tua, sah tua, dulu kau menghina diriku, kini aku balas menghina dirimu. Aku mengambil tujuh batang panah bulu api. Kalau kau merasa tidak senang, kita boleh berdua. Pada surat itu tidak tertera nama penulisnya. Setelah membaca, Luleng tertegur dan membatin. Sepertinya aku mengenali gaya tulisan ini. Akan tetapi, dia tidak ingat di mana dirinya pernah melihat gaya tulisan tersebut. Ketika melihat Luleng terus mengerutkan kening, Toan Bok Ang bertanya dengan lembut. Adik Leng, kau sedang memikirkan apa? Aku merasa kenalkan gaya tulisan ini, sahut Luleng. Toan Bok Ang menunjuk kerangka itu. Kertas itu pasti peninggalan orang itu, katanya. Luleng menggelengkan kepala. Menurutku bukan. Orang itu memang sengaja kemari membongkar kuburan, sedangkan pencuri panah bulu api, justru tidak sengaja menerobos ke dalam makam ini. Tulisannya memberitahukan bahwa dulu dia pernah dipecundang oleh Sehlo Ciam Pue, maka mengajak Sehlo Ciam Pue berdual. Akan tetapi, Sehlo Ciam Pue berkelana ke berbagai tempat, sama sekali tidak tahu akan kejadian tersebut. Toan Bok Ang manggut-manggut. Memang tidak salah apa yang kau katakan, tapi kok kau mengenali gaya tulisan itu Luleng mengerutkan kening. Aku pun merasa heran. Kalau orang yang ku kenal, bagaimana mungkin aku tidak tahu dia memiliki panah bulu api? Heran. Kok aku mengenali gaya tulisan itu? Toan Bok Ang tersenyum. Adik Leng, kini kau tidak usah memikirkan itu. Yang penting kita harus berupaya agar bisa keluar dari makam ini, setelah itu barulah kau memikirkannya lagi. Luleng mengangguk. Makam itu terdapat dua ruangan, jalan keluar satu-satunya hanya melalui lobang yang telah ditutup dengan lempengan besi. Lalu bagaimana cara kita keluar? Toan Bok Ang tahu apa yang sedang Luleng pikirkan, maka segera berkata. Adik Leng, tadi ku pikir kita memang tidak bisa keluar, namun kini setelah ku pikirkan kembali, yakin ada jalannya. Jalan apa tanya Luleng? Toan Bok Ang menjawab. Jalan yang ku pikirkan itu, mau tidak mau harus mengganggu mayat nyonya Mol Yong Saksi. Dari dasar ke atas lobang tertutup itu hanya dua depaan. Sedangkan panjang peti mati tembaga satu depal lebih. Kalau disambung bisa mencapai dua depal lebih. Asal kita dapat mendorong lempengan besi itu sampai terbuka sedikit, tentu kita punya akal untuk keluar. Luleng memandang peti mati tembaga itu. Dirasanya, apa yang dikatakan Toan Bok Ang itu masuk di akal. Walau sulit dilaksanakan, namun masih bisa dicoba. Maka, dia manggut-manggut, lalu bersama Toan Bok Ang segera berlutut di hadapan peti mati tembaga itu. Nyonya Tua Mol Yong Saksi, kami berdua terpaksa harus mengganggu ketenanganmu, harap memaafkan kami ucap mereka serentak. Usai berdoa, mereka berdua mengangkat mayat nyonya. Mol Yong Saksi lalu ditaruh ke bawah. Berat peti mati tembaga itu mencapai dua tiga ribu karti. Maka mereka tidak tahu bagaimana Kero menaikannya ke ruang atas. Setelah berpikir sejenak, mendadak Luleng mengangkat peti mati tembaga itu seorang diri seraya berseru. Kakak Ang, cepat minggir dikit. Toan Bok Ang segera minggir. Dilihatnya wajah Luleng memerah karena terlampau mengerahkan tenaga. Hati-hati, adik Leng serunya. Luleng membentak keras, kemudian melemparkan peti mati tembaga itu ke atas melalui lobang yang di atas. Peti mati tembaga itu meluncur ke atas lalu terdengar suara hiruk pikuk di atas. Luleng menarik nafas lega, karena telah berhasil melemparkan peti mati tembaga itu ke ruang atas. Wajahnya sudah berubah seperti biasa. Toan Bok Ang memandangnya seraya berkata, Adik Leng, tenagamu sungguh besar. Itu dikarenakan aku makan cit selingce, sehingga luakanku bertambah tinggi, sahut Luleng. Toan Bok Ang manggut-manggut, lalu mereka berdua mencelat ke atas melalui lobang itu. Sampai di ruang atas, tampak peti mati tembaga itu menindih peti mati tembaga yang ada di ruang atas. Luleng dan Toan Bok Ang menurunkan peti mati tembaga itu, lalu menggesarkan peti mati tembaga yang di ruang atas. Tapi peti mati tembaga tersebut jauh lebih berat dari yang satu itu. Kalau peti mati tembaga yang di ruangan bawah seberat itu, Luleng pasti tidak mampu melemparkannya ke atas. Mereka berdua terheran-heran, karena kedua peti mati tembaga itu sama besar dan bentuknya pun sama tapi yang satu itu jauh lebih berat. Luleng dan Toan Bok Ang saling memandang. Mungkinkah patung orang itu amat berat katanya? Lalu segera mengangkat patung orang yang ada di dalam. Peti mati tembaga. Ternyata patung orang itu tidak begitu berat sehingga membuat gadis itu menjadi terheran-heran. Luleng mengerutkan kening terus berpikir, lama sekali barulah membuka mulut. Kakak Ang, cobalah kau cari akal agar kita bisa keluar dari makam ini. Toan Bok Ang mengerutkan kening, setelah itu mengangguk. Baik. Terlebih dahulu kita harus mendirikan peti mati tembaga itu. Luleng mengangguk, lalu mereka berdua berupaya mengangkat peti mati tembaga itu agar berdiri. Ketika hampir berdiri, peti mati tembaga itu bergoyang-goyang. Cepat menyingkir seru Luleng. Dia cepat-cepat menarik Toan Bok Ang meloncat ke sudut. Terdengar suara hiruk pikut memekakkan telinga, ternyata peti mati tembaga itu roboh. Seandainya mereka berdua terlambat menyingkir, tulang-tulang mereka pasti remuk tertimpa peti mati tembaga itu. Luleng menarik nafas dalam-dalam lalu memandang Toan Bok Ang seraya berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kaka Ang, care ini tidak bisa dilaksanakan. Toan Bok Ang memandang peti mati tembaga yang roboh itu, kemudian mendekati dan melongokan kepalanya ke dalam. Adik Leng, cepat kemari lihat panggilnya sambil menoleh ke arah Luleng. Luleng cepat-cepat ke sana, lalu melongokan kepalanya juga ke dalam peti mati tembaga itu. Ternyata di dalamnya terdapat dua cekungan. Adik Leng, ternyata dinding peti itu berongga, maka lebih ringan. Sehlo Chiampo E tidak memberitahukan tentang itu, pasti ada sebabnya, kata Toan Bok Ang sambil menunjuk peti mati tembaga yang lebih ringan. Luleng segera merogohkan tangan ke dalam bajunya untuk mengeluarkan golok pusakanya. Terang. Luleng membacok dinding peti mati tembaga yang ringan itu. Memang benar dinding peti mati tembaga itu berongga dan kelihatan ada sesuatu di dalamnya. Ternyata di dalamnya ada barang seru Toan Bok Ang dengan girang. Luleng tersenyum getir. Kaka Ang, apapun yang tersimpan di dalam, percuma juga kita memperolehnya. Sulit dikatakan, adik Leng. Aku lihat kau bukan orang yang pendek umur. Kita berdua senasib. Kau tidak pendek umur, begitu pula aku, bukan? Luleng tersenyum ketika mendengar ucapan gadis itu. Kalau begitu, keluarkan saja barang yang di dalam itu. Toan Bok Ang mengangguk, lalu segera merogohkan tangannya ke dalam rongga dinding peti mati tembaga itu. Dia mengeluarkan gulungan kertas, sepertinya sebuah lukisan. Kertas itu langsung dipaparkannya. Ternyata memang sebuah lukisan. Panjangnya mencapai dua depaan, gemerlapan, entah dibikin dari bahan apa. Bukan lukisan pemandangan, juga bukan lukisan binatang, melainkan merupakan garis-garis yang tidak karuhan. Lurus, bengkok, berbentuk bulat, segi tiga, segi empat dan menyerupai bentuk manusia tanpa kepala atau tiada kaki tangannya, justru amat menyeramkan lukisan-lukisan tersebut. Lama sekali Luleng dan Toan Bok Ang memperhatikan lukisan-lukisan itu, namun mereka berdua sama sekali tidak mengerti akan maksudnya. Sungguh mengherankan, Sehlociampoe menyimpan lukisan ini di rongga peti mati tembaga, itu dikarenakan apa ujar Toan Bok Ang Luleng tersenyum getir. Selain Sehlociampoe, orang lain pasti tidak mengetahuinya. Itu belum tentu. Coba rogoh lagi, mungkin masih ada barang lain di dalamnya kata Toan Bok Ang Luleng cuma tersenyum getir. Toan Bok Ang menatapnya sejenak, kemudian mulai merogoh ke dalam. Lagi, namun tidak menemukan apapun. Sudahlah, tidak usah mencari lagi. Siapapun tidak akan mengerti tentang lukisan ini, lebih baik disimpan, saja katanya. Toan Bok Ang mengangguk. Dia segera menggulung kembali lukisan tersebut, lalu diselipkan di pinggangnya. Sedangkan Luleng terus berupaya mendorong peti mati tembaga itu agar berdiri, namun tidak berhasil juga. Toan Bok Ang merasa tidak tega menyaksikannya. Adik Leng, kau beristirahatlah dulu katanya. Luleng berhenti, lalu memandang Toan Bok Ang kita berada di dalam makam ini, kian lama ajal kian mendekat. Di sini tiada makanan. Kalau kita terus beristirahat, akan semakin lemah. Apa yang dikatakan Luleng memang benar, pikir gadis itu. Maka dia menghela nafas panjang seraya berkata. Apakah aku boleh bantu? Luleng berpikir sejenak, setelah itu baru menyaut. Kalau ada tali, aku akan berdiri di atas peti mati. Tembaga yang satu itu, kemudian menarik ke atas peti mati tembaga yang lain. Apabila kedua peti mati tembaga itu tersambung, maka tidak begitu sulit mendorong lempengan besi penutup lubang itu. Tapi kemana mencari tali itu sahut Toan Bok Ang berkata sampai di situ mendadak wajahnya tanpa kemerah-merahan. Kecuali, kecuali, sambungnya. Mendadak gadis itu mendekat di dada Luleng dan... Tawanya pun meledak. Luleng terheran-heran. Kakak Ang, apa yang kau tertawakan? Toan Bok Ang mendongakan kepala. Wajahnya masih tampak kemerah-merahan. Hanya ada satu kera kita mendapatkan tali, yaitu dari pakaian kita. Mendadak itu, Luleng menjadi tertegun. Itu memang kera terbaik, namun bagaimana mungkin mereka berdua membuka pakaian masing-masing? Ketika Luleng ingin menolak, Toan Bok Ang sudah berkata lagi. Adik Leng, sesungguhnya tidak apa-apa, Luleng menggeleng-gelengkan kepala. Itu mana boleh. Adik Leng, tadi kau berjanji akan mendampingiku seumur hidup, maka kita sudah seperti suami istri. Tanda petik. Berkata sampai di situ, Toan Bok Ang tampak tersipu, namun dalam hatinya justru berbunga-bunga. Maka harus takut apa lanjutnya. Sebaliknya hati Luleng malah berdebar-debar tegang tidak karuan, sebab tadi dia mengawalkan begitu, hanya karena yakin mereka tidak bisa keluar dari makam itu, jadi tidak mau membuat hati gadis itu berduka. Akan tetapi, setelah menemukan kedua buah peti mati tembaga, urusan pun menjadi lain, sebab masih ada jalan untuk meloloskan diri dari makam itu. Kalau tadi menemukan kedua buah peti mati tembaga, tentunya dia tidak akan berkata begitu kepada Toan Bok Ang kini dia tidak tahu harus menyesal atau menjelaskannya, sehingga menjadi diam saja. Melihat Luleng diam, Toan Bok Ang segera berkata dengan lembut. Adik Leng, itu benar bukan? Luleng terus berpikir, sehingga terjadi pertentangan di dalam hatinya. Memang tidak salah katamu, tapi, peti mati tembaga begitu berat, bagaimana mungkin bisa ditarik ke atas dengan tali yang dibikin dari pakaian? Toan Bok Ang tertegun. Kalau begitu, kita pasti akan mati di sini Luleng tertawa. Kaka Ang, tadi kau bilang, dirimu paling bahagia di dunia, tapi kenapa kini malah ingin cepat-cepat meninggalkan makam ini? Sungguh waktu yang singkat kalau kita hidup di dalam makam ini. Aku, ingin bersamamu puluhan tahun lamanya, sahut Toan Bok Ang sambil tersenyum. Bukan main terkejutnya hati Luleng. Gara-gara lihat Hwe Chousu, akhirnya harus menanamkan suatu cinta yang sulit diuraikan. Apabila tidak bisa keluar, itu memang tidak jadi masalah. Tapi kalau bisa keluar dari makam itu, tentunya akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Entah harus bagaimana menjernihkannya? Luleng tertegun, lama sekali barulah membungkukan badannya. Maksudnya ingin mengangkat peti mati tembaga itu agar berdiri. Bagaimana ku bantumu? Tanya Toan Bok Ang mungkin percuma, sahut Luleng. Di saat Luleng baru mau mengangkat peti mati tembaga itu, kebetulan melihat lukisan yang menyelip di pinggang Toan Bok Ang seketika hatinya tergerak dan timbul suatu ide dalam hatinya. Kaka Ang, aku sudah menemukan tali Toan Bok Ang dirang bukan main. Di mana? Luleng menjulurkan tangannya untuk menyambar gulungan lukisan yang di pinggang gadis itu. Lukisan ini panjangnya hampir dua depa, lagi pula amat kuat. Kalau dibikin tali, pasti dapat menarik peti mati tembaga itu. Kalau begitu, bukankah lukisan ini akan rusak? Tanya gadis itu. Luleng tertawa. Dasar gadis bodoh. Apa gunanya lukisan itu? Yang penting kita harus keluar dari makam ini. Toan Bok Ang melotot. Lain kali kau tidak boleh memanggilku gadis bodoh lagi. Menyaksikan sikap gadis itu, Luleng tertawa terbahak-bahak saking gelinya. Hahaha. Gadis bodoh. Gadis bodoh. Tanda petik. Toan Bok Ang langsung menghujaninya dengan pukulan yang tak berbertenaga seraya berteriak-teriak. Jangan memanggilku begitu. Jangan memanggilku begitu. Mendadak Luleng tersentak sadar, kenapa dirinya mau bergurau mesra dengan gadis itu? Kemudian Luleng diam sambil memandang Toan Bok Ang wajah gadis itu kemerah-merahan menambah kecantikannya. Kalau dia belum berhubungan intim dengan Tem Goat Wa, pasti merasa puas mempunyai istri secantik itu. Karena memikirkan itu, akhirnya Luleng menghela nafas panjang. Kenapa kau menghela nafas panjang lagi tanya Toan Bok Ang terbelalak? Aku sedang berpikir, seandainya aku bisa memperistrimu sungguh merasa puas, tapi, sahut Luleng. Dia tidak menyadari bahwa dirinya kelepasan berbicara. Jangan dilanjutkan potong Toan Bok Ang luleng. Tersentak sadar dan berseru dalam hati celaka. Wajahnya langsung memerah dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Toan Bok Ang tersenyum dan menatapnya lembut. Adik Leng, aku pikir lukisan ini pasti amat penting. Kalau tidak, bagaimana mungkin sehlociam poe menyimpannya di dalam lapisan peti mati tembaga itu? Maka kau harus hati-hati memotongnya pesannya. Luleng mengangguk, dan mulai memotong lukisan itu menjadi empat potong. Kemudian mereka berdua membuat seutas tali dengan keempat potong lukisan itu dan akhirnya. Berhasil juga. Luleng membacok pinggiran peti mati tembaga itu, lalu mengikatkan ujung tali istimewa tersebut di bekas bacokan. Setelah itu dia meloncat ke atas peti mati tembaga yang lain, sekaligus menarik tali istimewa itu. Kerek. Kerek. Dugaan luleng memang tidak meleset, lukisan itu amat kuat. Walau peti mati tembaga itu amat berat, namun tali istimewa itu tidak putus ketika ditariknya. Berselang beberapa saat, barulah luleng berhasil menarik peti mati tembaga itu ke atas. Namun dia sudah lelah sekali. Kedua peti mati tembaga itu menyambung menjadi satu, tapi jarak sampai lobang masih setengah depa. Toan Bok Ang melihat sekujur badan luleng berkeringat. Maka dia segera mendekatinya, lalu menyeka keringat luleng dengan ujung bajunya. Kau beristirahatlah dulu, biar aku yang mencobanya kakak Ang, kau jangan mencobanya. Sebab jarak. Sampai lobang masih setengah depa, maka harus membungkukan badan. Kalau terlampau menggunakan tenaga, tulang pinggangmu pasti patah, maka kau jangan mencobanya, sahut luleng. Wajah Toan Bok Ang langsung muram. Kalau begitu, kau pun jangan mencobanya, luleng segera duduk bersila di lantai. Tenagaku lebih besar darimu, tentunya aku harus mencobanya, sahutnya. Luleng memejamkan matanya, mulai mengerahkan. Hawa murni. Ujung peti mati tembaga itu bisa muat dua orang, sebentar aku akan ke atas bersamamu, kata Toan Bok Ang luleng mengangguk. Berselang beberapa saat kemudian, mendadak luleng bangkit dari duduknya seraya berseru. Kaka Ang, naik. Akan tetapi, luleng langsung diam. Ternyata dia tidak melihat Toan Bok Ang berada di ruang batu itu. Betapa terkejutnya luleng. Dia menengok ke sana kemari, namun tetap tidak tampak bayangan gadis itu. Kemana Toan Bok Ang? Mungkinkah dia bersembunyi untuk menakut-nakuti luleng? Oleh karena itu, luleng menahan pawanya. Dia mendekati lubang yang menuju ke ruang bawah, lalu melongok ke bawah. Namun di sana hanya tampak mayat nyonya Mol Yong Sashi dan sosok kerangka itu, tidak tampak bayangan Toan Bok Ang liat tertegun, kemudian tertawa karena menduga gadis itu bersembunyi di dalam peti mati tembaga. Dia berjalan ke depan untuk melihat-lihat dan seketika mulutnya ternganga lebar. Ternyata Toan Bok Ang tidak bersembunyi di situ, dan kedua peti mati tembaga itu tetap kosong. Hal itu membuat luleng bercuriga. Sejak Mol Yong Sashi bunuh diri hingga dirinya terkurung di dalam makam itu, sepertinya bagaikan sebuah mimpi buruk. Apakah semua itu hanya merupakan khayalan belaka? Kalau tidak, lalu Toan Bok Ang menghilang kemana? Luleng menggigit jarinya, tapi masih terasa sakit. Itu pertanda dia bukan sedang dalam keadaan bermimpi. Lalu dia berteriak-teriak memanggil Toan Bok Ang, namun tiada sahutan sama sekali. Di dalam makam itu hanya terdapat dua buah ruang batu, bagaimana mungkin Toan Bok Ang menghilang begitu saja? Luleng berusaha mengingat kembali. Ketika dia baru mulai mengerahkan hawa murni, masih mendengar Toan Bok Ang bersenandung, kemudian berjalan mondar-mandir. Setelah itu luleng memusatkan pikirannya, maka tidak mendengar suara gadis itu. Bagaimana mungkin dalam waktu sekejap, Toan Bok Ang menghilang bagaikan asap? Mungkin, di saat luleng sedang mengerahkan hawa murni, Toan Bok Ang menemukan jalan rahasia, maka gadis itu berjalan keluar melalui jalan rahasia tersebut. Akan tetapi, luleng merasa heran. Kalau Toan Bok Ang menemukan jalan rahasia, kenapa dia tidak berseru girang? Lagi pula tidak mengajaknya? Luleng terus herpikir, akhirnya dia yakin bahwa Toan Bok Ang telah menemukan jalan rahasia. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menghilang begitu saja? Oleh karena itu, luleng mulai mengetuk dinding-dinding di sekitarnya. Namun bersuara padat, tidak ada yang bersuara kosong. Luleng menggeleng-gelengkan kepala. Mendadak dia terbelalak, ternyata tali yang dibikin dari lukisan itu pun telah hilang. Itu membuat luleng semakin yakin, hawa Toan Bok Ang telah menemukan jalan rahasia. Oleh karena itu, dia pun terus memeriksa keadaan ruang atas dan ruang bawah. Namun dia sama sekali tidak menemukan jalan rahasia yang dimaksud, sehingga hatinya merasa kecewa sekali. Mungkinkah Toan Bok Ang berhasil mendorong lempengan besi penutup lubang yang di atas itu? Tentunya tidak mungkin. Pusing luleng memikirkan itu. Setelah berpikir bolak-balik, akhirnya dia mengambil keputusan untuk keluar dari makam itu. Luleng mencelat ke atas peti mati tembaga yang kedua. Setelah berdiri di situ, dia menjulurkan sepasang tangannya ke atas menempel di lempengan besi tersehut. Dia mengerahkan luekang mendorong ke atas, lalu terdengar suara krek. Ternyata lempengan besi itu terdorong ke atas sedikit. Betapa girangnya luleng. Lalu di akar tak gigi mengerahkan luekang lagi sambil mendorong. Krek! Krek! Matanya terasa berkunang-kunang. Mendadak dia membentak keras sambil mendorong sekuat tenaganya. Terdengar suara yang memekakkan telinga, namun di saat bersamaan, mulut luleng menyembur darah segar. Sedangkan peti mati tembaga yang dienjaknya mulai bergoyang. Luleng tahu bahwa kalau saat ini dirinya terjatuh ke bawah, pasti akan mati tertindih peti mati tembaga itu. Maka, dia segera menjulurkan tangannya ke atas untuk meraih pinggiran lobang lalu merangkak keluar melalui lobang tersebut. Setelah berada di atas, mendadak matanya menjadi gelap dan akhirnya dia terkulai pingsan. Entah berapa lama kemudian, barulah dia syuman. Perlahan-lahan dia membuka matanya. Tampak bintang-bintang bergemerlapan di langit. Ternyata hari sudah. Malam. Luleng merasa sekujur badannya sakit sekali. Pakainya penuh noda darah. Dia tidak tahu sudah berapa lama dirinya pingsan di tempat itu yang paling berat baginya adalah menahan rasa haus. Namun badannya terasa begitu sakit, maka bagaimana mungkin dia merangkak ke bawah untuk mencari air? Dia menghela nafas panjang. Lempengan besi itu begitu berat. Dia mendorong hingga terluka dalam. Tentunya tidak mungkin Tuan Bok Ang akan berhasil mendorong lempengan besi itu ke atas. Kini dirinya sudah berada di atas. Dia berhasil meloloskan diri dari makam itu. Namun Tuan Bok Ang menghilang kemana, dia masih tidak mengerti. Perlahan-lahan luleng bangun duduk. Tiba-tiba dia terbelalak, seakan melihat sesuatu yang aneh di sisinya, bahkan dia tidak percaya akan pengelihatannya sendiri. Dia segera mengucek-ngucek matanya, kemudian melihat lagi. Ternyata di sisinya terdapat sebuah keranjang berisi berbagai macam buah-buahan. Dia memang sedang haus dan lapar, maka langsung disantapnya buah-buahan itu dengan lahap sekali. Setelah menyantap belasan buah-buahan itu, rasa haus dan laparnya hilang seketika, bahkan semangatnya mulai timbul. Dia bangkit berdiri sambil menengok ke sana kemari, tapi tidak tampak seorang pun di sekitarnya. Luleng tercengang, kemudian berseru-seru. Entah sobat dari mana yang menyediakan buah-buahan untukku, aku sungguh berterima kasih. Harap sobat memunculkan diri. Walau luleng berseru berulang-ulang, namun tiada sahutan sama sekali. Luleng semakin tercengang. Dia berjalan ke sana kemari, namun keadaan di sekelilingnya tetap sunyi sepi, tidak ada orang kecuali dirinya. Luleng duduk bersila menghimpun hawa murni untuk mengobati luka dalamnya. Entah berapa lama kemudian, barulah dia membuka matanya dan luka dalamnya sudah hampir sembuh, hari pun sudah mulai terang. Ketika dia membuka matanya, hidungnya mengendus aroma daging yang amat harum, nyaris membuat air liurnya menetes. Ternyata di hadapannya terdapat sepotong paharusa panggang, masih mengepulkan asap. Luleng menduga yang mengantar paharusa panggang itu adalah orang yang mengantar buah-buahan untuknya semalam. Tanpa sungkan-sungkan lagi, langsung disambarnya paharusa panggang itu, lalu disantapnya dengan lahap sekali. Sungguh lezat dan wangi paharusa panggang itu. Namun tiba-tiba dia berhenti menyantapnya. Ternyata matanya melihat sebaris tulisan di atas batu yang dihadapannya. Tulisan itu berbunyi demikian. Orang yang amat kau cintai, ada kesulitan di telaga tongting. Cepat pergilah kau menolongnya. Setelah membaca tulisan itu luleng tertegun, kemudian berseru beberapa kali dan mencari kesana kemari. Namun tetap tiada sahutan. Oleh karena itu, dia cepat-cepat menghabiskan makanannya, karena yakin orang yang meninggalkan tulisan itu, pasti tokoh tingkatan tua yang mengenali dirinya. Yang dimaksudkan orang yang ada kesulitan di telaga tongting, tentunya temgo atwa. Hanya saja luleng tidak tahu bahwa temgo atwa berada di telaga tongting, orang itu justru mengetahuinya. Letak telaga tongting amat jauh dari tempat itu, yakni beberapa laksamil, lalu bagaimana orang itu memperoleh berita tentang itu. Luleng terus berpikir, mungkin ketika temgo atwa mau berangkat ke telaga tongting, berjumpa orang itu di sekitar tempat ini. Karena tahu temgo atwa akan mengalami kesulitan di telaga tongting, maka orang yang berkepandaian tinggi itu meninggalkan tulisan untuknya, agar cepat-cepat menyusul temgo atwa. Luleng merasa masuk akal apa yang dipikirkannya, maka segera meninggalkan tempat itu dengan hati-hati sekali. Hampir seharian, barulah luleng keluar dari gunung Tengkuset. Padahal luka dalamnya belum pulih. Akhirnya dia beristirahat untuk mengobati luka dalamnya. Hari berikutnya, luka dalam yang dideritanya sudah pulih, dan itu membuatnya terperangah, karena tidak menyangka kalau luka dalamnya bisa pulih begitu cepat. Namun kemudian dia menyadari bahwa itu disebabkan oleh Cip Seling Che yang dimakannya. Luleng segera melanjutkan perjalanan ke arah timur. Sampai di suatu perkampungan, dia membeli seekor kuda, lalu melanjutkan perjalanan siang malam dengan menunggang kuda. Belasan hari kemudian, barulah dia memasuki wilayah Sicoan, yaitu wilayah aliran sungai Tiangkeng, Changciang. Di situ dia mulai melanjutkan perjalanan air. Karena mengikuti arus, perjalanannya kali ini amat cepat. Luleng berdiri di atas perahu. Dilihatnya begitu banyak perahu sedang berlayar di sungai itu. Setelah berdiri sejenak, Luleng lalu masuk ke dalam perahu untuk beristirahat, dan saking lelahnya dia langsung pulas. Berselang beberapa saat, dia mendusin. Walau dia berada di dalam perahu, namun matanya dapat memandang keluar, sebab di dalam perahu terdapat sebuah jendela kecil. Kebetulan perahu yang ditumpanginya, melewati sebuah perahu besar. Luleng melihat dua orang berdiri di haluan perahu besar itu. Kedua orang itu berbadan pendek kecil, air muka mereka tampak serius. Begitu lihat, Luleng segera tahu bahwa mereka berdua kaum rimba persilatan. Salah seorang memegang golok bergerigi, yang satu lagi menggenggam sebuah gelang tembaga. Sebetulnya Luleng tidak mau usil mencampuri urusan orang lain, tapi mendadak salah seorang itu tertawa dingin seraya berkata, Orang marga tem, apakah kau masih mau bersembunyi? Begitu mendengar ucapan itu, tersentaklah hati Luleng. Dia segera menyuruh tukang perahu yang ditumpanginya agar memperlambat laju perahunya. Setelah itu, dia ke depan perahu lalu berdiri di situ. Di saat bersamaan, terdengar suara ser-ser dan tampak dua buah senjata rahasia meluncur secepat kilat ke arah kedua orang itu. Kedua orang itu bersyul aneh sambil berkelit dan serentak membentak dengan suara keras. Orang marga tem, kalau kau tidak mau menyerah, sebentar lagi Kim To'aya, cuwon besar Kim, kemari, nyawamu pasti melayang. Di dalam perahu besar itu terdengar suara batuk beberapa kali, menyusul terdengar suara cacian. Apa itu Kim To'aya? Kalau kalian tidak mau pergi, aku tidak akan berlaku sungkan terhadap kalian. Suara cacian itu tidak bertenaga, kemudian terbatuk-batuk beberapa kali lagi. Begitu mendengar suara itu, Luleng tahu bahwa orang itu pasti terluka parah atau dalam keadaan sakit berat. Akan tetapi, Luleng merasa mengenali suara itu, maka cepat-cepat berpesan kepada tukang perahu agar menunggunya di depan. Setelah itu, dia langsung meloncat ke perahu besar itu, lalu berdiri di haluan. Kini kepandayan Luleng sudah tinggi sekali. Kehadirannya di perahu besar itu tidak diketahui siapapun, sebab gerakannya amat cepat. Luleng menggeserkan badannya ke arah jendela perahu lalu memandang ke dalam. Interior di dalam perahu besar itu amat sederhana. Di sana hanya terdapat dua buah ranjang kayu. Tampak seorang gadis terbaring di atas salah satu ranjang kayu itu. Badannya tertutup selimut dan dalam posisi membelakangi Luleng. Di ranjang yang satunya lagi duduk seorang pemuda berpakaian seperti sastrawan. Siapa pemuda itu? Tidak lain adalah Temek Haui. Luleng sama sekali tidak menduga kalau dirinya akan berjumpa Temek Haui di perahu besar itu. Maka, dia terkejut dan merasa heran, sebab pemuda itu adalah putra Citsan Sien Kun Tem Senin, yang kepandayannya lebih tinggi dari Temek Haui. Sedangkan beberapa orang yang di atas perahu besar itu, kelihatannya berkepandayan biasa, namun kenapa Temek Haui tidak berani keluar menghadapi mereka? Luleng memerhatikan Temek Haui. Kelihatannya pemuda itu menderita luka dalam yang belum sembuh. Bagaimana pemuda itu mengalami luka parah? Di saat Luleng sedang berpikir, mendadak berkelebat dua sosok bayangan ke dalam. Ternyata kedua orang pendek kecil yang berdiri di haluan perahu besar tadi. Begitu melihat ada orang menerjang ke dalam, Temek Haui yang duduk di atas ranjang langsung menyerang dengan senjata rahasia. Namun sayang sekali, luncuran senjata rahasia itu tak bertenaga. Kedua orang itu mengayunkan senjata masing-masing dan berhasil merontokkan senjata rahasia itu. Kedua orang itu tertawa puas. Sementara gadis yang berbaring itu, mendadak membalikan badannya. Luleng segera memandang ke arah gadis itu dan seketika tertegun. Gadis itu tampak kurus dan sepasang matanya redup tak bercahaya. Namun Luleng mengenalinya, yang tidak lain adalah Hongi Oksia. Luleng tidak habis pikir, bagaimana mereka berdua berada di dalam perahu besar itu dan dalam keadaan mengenaskan. Kedua orang itu mulai mendekati Temek Haui dan Hongi Oksia, sedangkan Temek Haui dan Hongi Oksia. Kelihatan tak berdaya sama sekali. Luleng tahu bahwa saat ini dirinya tidak boleh tinggal diam. Maka dia segera mendorong daun jendela, sekaligus melesat ke dalam. Pandangan kedua orang itu menjadi kabur dan tahu-tahu di dalam ruangan itu sudah bertambah satu orang lagi. Kemunculan Luleng yang mendadak, membuat kedua orang itu tertegun, kemudian membentak dengan serentak. Siapa kau? Saat ini, Luleng berdiri membelakangi Temek Haui dan Hongi Oksia, maka mereka berdua tidak tahu yang muncul itu Luleng. Terdengar Temek Haui berkata dengan suara lemah. Sobat, memang gampang memukul mundur kedua orang itu, tapi di belakang mereka justru terdapat gelkingan yang amat kuat. Maka, tidak perlu demi kami yang sudah sekarat ini kau menanamkan permusuhan dengan mereka. Apa yang diucapkan Temek Haui, sungguh membuat hati Luleng merasa berduka sekali. Maka tanpa menghiraukan Temek Haui, dia langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah kedua orang itu. Kedua orang itu segera menangkis dengan senjata masing-masing. Luleng mendengus, tidak berkelit namun malah maju selangkah. Kemudian terdengar suara, serta ternyata dia telah mengeluarkan jurusit Cikeng Tian, satu jari mengejutkan langit. Senjata kedua orang itu terpental. Luleng segera mengayunkan kaki menendang mereka. Sungguh cepat gerakannya. Kedua orang itu terpental kemudian terdengar suara. Pelam-pelam. Ternyata tubuh mereka berdua sudah jatuh ke dalam sungai. Setelah itu, barulah Luleng membalikan badannya. Seketika Han Giyoksya dan Temek Haui berseru kaget dengan suara lemah. Kau. Luleng segera maju selangkah dan berkata. Saudara Tem, nonahan. Kenapa kalian? Bibir Han Giyoksya bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara. Sedangkan Temek Haui menghela nafas panjang. Ak-ah-ah. Panjang sekali kalau dituturkan, adik Leng. Kedua orang itu telah kau hajar, sebentar lagi Kim Kutlo pasti kemari. Tadi Luleng memang mendengar salah seorang yang berdiri di haluan perahu menyebut Kim Loya, ternyata yang dimaksudkan adalah Kim Kutlo. Luleng tersenyum. Saudara Tem, legakanlah hatimu. Kalaupun dia kemari, apa yang harus ditakuti? Luka yang diderita nonahan kelihatannya lebih parah dari lukamu. Sebetulnya apa yang telah terjadi? Mendadak wajah Temek Haui tampak memerah pertanda amat emosi. Itu dikarenakan Pat Leong Tian Im, sahutnya. Bukan main terkejutnya Luleng. Kalian bertemu lagi Liok Chihim mau tanyanya. Itu terjadi setengah bulan yang lalu, sahut Temek Haui. Karena banyak bicara nafasnya menjadi semakin mengburu. Luleng maju ke hadapannya lalu menjulurkan tangannya untuk memegang dada Temek Haui. Dia tahu bahwa luka dalam yang diderita Temek Haui parah sekali. Oleh karena itu, Luleng segera mengerahkan hawa murninya untuk mengobatinya. Walau harus kehilangan sedikit tenaga murninya, Luleng sama sekali tidak memikirkan itu. Temek Haui memejamkan matanya. Saudara Lu, lebih baik, kau mengobatin onahan dulu katanya lemah. Luleng memang tahu bahwa luka dalam yang diderita Han Giok Chia lebih parah dari Temek Haui, seharusnya mengobatinya dulu. Namun Luleng merasa tidak enak harus bersentuhan dengan gadis itu, lagi pula Luleng yang dimiliki Han Giok Chia berlawanan dengan Lulengnya. Han Giok Chia memiliki TLM Chiang Hoat yang mengandung tenaga lunak, sedangkan Luleng memiliki Kim Kong Sin Chi yang mengandung tenaga keras, maka akan berlawanan, sehingga akan berakibat fatal. Karena itu, dia turun tangan mengobati Temek Haui dulu. Ketika dia baru mau menjelaskan, mendadak suara plak di belakangnya. Bukan main terkejutnya Luleng, sebab saat ini dia sedang mencurahkan perhatiannya mengobati Temek Haui dengan hawa murninya. Akan tetapi, suara itu amat mencurigakan, maka mau tidak mau dia harus menoleh ke belakang. Ternyata dinding ruang itu telah berlobang, sedangkan Han Giok Chia sudah tidak kelihatan diranjang. Betapa terkejutnya Luleng. Dia tahu bahwa gadis itu telah diculik. Sedangkan gerakan si penculik begitu cepat, mungkin tidak akan berhasil mengejarnya. Kalau saat ini Temek Haui tahu tentang itu pasti celaka. Sebab Luleng sedang menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuhnya untuk mengobatinya. Apabila pemuda itu gugut dan panik, pasti akan tersesat sehingga menjadi cacat seumur hidup. Luleng memandang Temek Haui. Pemuda itu masih memejamkan matanya, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu Luleng cepat-cepat berkata. Saudara Temek Haui, legakanlah hatimu. Mengenai luka dalam yang diderita nonahon, aku punya Caroline untuk mengobatinya, tenangkanlah hatimu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luleng, wajah Temek Haui tampak mulai tenang. Suara apa tadi tanyanya? Suara dari perahu lain, entah suara apa, sahut Luleng. Temek Haui manggut-manggut, tidak banyak bertanya lagi. Maka, diam-diam Luleng menarik nafas lega. Walau Han Giok Sia telah diculik orang dan tidak tahu bagaimana keadaannya, namun saat ini Temek Haui tidak akan mengalami bahaya. Luleng pun tidak mau memikirkan itu, karena dia harus memusatkan perhatiannya untuk mengobati Temek Haui. Berselang beberapa saat, wajah Temek Haui mulai tampak kemerah-merahan. Justru di saat itulah terdengar suara tawah dingin di luar, kemudian terdengar pula suara parau. Eek Haui, aku adalah famili dekatmu, tapi kau malah bersekongkol dengan orang luar memusuhiku. Temek Haui membuka matanya seraya berbisik. Saudara lu, luka dalam ku telah sembuh dua bagian. Cepatlah kau pergi menghadapi Kim Kut Lo. Luleng manggut-manggut, lalu menarik kembali sepasang telapak tangannya yang menempel di dada Temek Haui. Kebetulan pemuda itu menoleh ke ranjang Han Giok Sia. Karena ranjang itu kosong, maka Temek Haui tertegun sambil mengeluarkan suara hah. Luleng tahu bahwa luka dalam yang diderita Temek Haui baru sembuh dua bagian. Apabila pemuda itu tahu Han Giok Sia diculik orang, maka luka dalamnya pasti akan bertambah parah. Oleh karena itu, Luleng segera berkata, Saudara Tem, legakanlah hatimu. Nona Han dibawa pergi oleh seorang tokoh tua rimba persilatan untuk diobati luka dalamnya. Temek Haui kurang percaya. Siapa tokoh tua itu tanyanya dengan gugup? Apa boleh buat? Luleng terpaksa harus terus berdusta. Tokoh tua itu menyuruhku menutup mulut. Saudara Tem, pokoknya kau tenang saja. Biar bagaimanapun, Temek Haui tetap tidak begitu percaya. Sepasang matanya menatap Luleng dalam-dalam. Maka timbul rasa tidak enak dalam hati Luleng, sebab selama ini dia tidak pernah berdusta. Seandainya Temek Haui terus menatapnya, mungkin Luleng akan memperlihatkan sikap dusta-tanya. Namun di saat bersamaan, terdengar suara tawa panjang di luar, sehingga Temek Haui mengalihkan pandangannya, dan itu membuat Luleng berlega hati. Hahaha, Eek Haui, apakah kau akan merasa aman terus bersembunyi di dalam perahu? Luleng segera berbisik. Saudara Tem, kau tetaplah di sini, biar aku yang menghadapinya. Sebelum Temek Haui menyahut, Luleng sudah bergerak melesat kehaluan perahu. Tampakim Kutloi berdiri di situ dengan tangannya memegang sebuah kipas sambil tersenyum-senyum. Ketika melihat yang muncul itu adalah Luleng, dia tertegung dengan metu, terbelalak. Saudara Tem tidak sudi bertemu, kau mau bilang apa bentak Luleng. Kim Kutloi tahu bahwa kepandayan Luleng sudah tinggi, bahkan mampu melukai sisetan di Ching Yun Ling, gobi-san namun dia tidak tahu bahwa Luleng telah makan Ling. C tujuarna di Istana Iblis, sehingga luakangnya bertambah tinggi. Walau Kim Kutloi tahu bahwa Luleng mampu melukai si nabi setan Seng Ling, tapi tetap meremahkannya. Dia menatap Luleng dengan kening berkerut, kemudian tertawa panjang. Hahaha, bocah, aku dan Ek Haui adalah famili dekat. Kami ingin membicarakan sesuatu. Sedangkan ke orang luar, lebih baik minggir saja. Ketika Luleng baru mau menyahut, sudah terdengar suara Temek Haui dari dalam perahu. Saudara lu, tidak usah banyak bicara dengan orang semacam itu. Lebih baik cepat hajar dia. Begitu mendengar perkataan itu, wajah Kim Kutloi langsung berubah tak sedap dilihat. Ek Haui, apakah kau ingin cari penyakit? Karena Temek Haui menyuruh Luleng cepat turun tangan, maka Luleng tidak tinggal diam. Ketika Kim Kutloi baru usai berkata, Luleng sudah maju selangkah, sekaligus menggerakkan jari tangannya dengan jurus yang hangcak yun, sepasang puncak menembus awan, menyerang Kim Kutloi. Kim Kutloi tahu akan kelihayan Kim Kong Sin Chi, maka bagaimana mungkin berani menyambut serangan itu? Begitu merasa angin telunjuk mengarahnya, dia langsung berkelit ke sisi Luleng, sekaligus menyerangnya dengan kipas mengarah jalan darah Tai Pai Hiat di pinggang Luleng. Ketika melihat Kim Kutloi berkelit, Luleng segera merubah jurusnya dengan jurus Cap Bin Li Ching, menggali sepuluh harah. Padahal Kim Kutloi amat girang dalam hati, karena kipasnya sudah hampir menotok jalan darah Tai Pai Hiat itu. Tapi mendadak dia merasakan adanya tenaga yang amat dasyat menindih kepalanya. Bukan main terkejutnya Kim Kutlo. Dia segera memandang ke atas, tapi justru pandangannya malah menjadi kabur, karena melihat begitu banyak bayangan jari mengurung sekujur badannya. Maka, dia menghentikan serangannya lalu mengangkat kipasnya ke atas untuk menangkis serangan yang dilancarkan Luleng. Plak! Kipas itu patah menjadi dua dan terbang melayang ke atas. Kim Kutlo bertambah terkejut. Kalau tidak cepat-cepat mundur, dirinya pasti celaka. Kim Kutlo memang berkepandayan tinggi. Dia masih berhasil berkelit dengan kero mencelat ke belakang. Namun belum sampai badannya berdiri tegak, Luleng menyusulkan serangannya dengan jurusit Cikeng Tian, satu jari mengejutkan langit, menggunakan delapan bagian tenaganya. Akan tetapi, tiba-tiba Luleng teringat akan suatu hal. Ketika dia makan Cik Sek Ling C, di dalam kotak giyok terukir beberapa baris tulisan, merupakan pesan baginya. Pada waktu itu, Luleng tidak tahu siapa pemilik Ling C tujuwarna itu. Pesan tersebut agar Luleng tidak mencelakai putera pemilik Cik Sek Ling C. Karena tidak tahu siapa pemilik itu, maka dia pun tidak begitu menaruh perhatian akan pesan tersebut. Setelah itu, barulah dia tahu pemiliknya adalah Mol Yong Sashi. Sedangkan Kim Kutlo adalah putera Mol Yong Sashi. Kalau dia turun tangan jahat terhadap Kim Kutlo, bukankah dia akan berdosa terhadap Mol Yong Sashi? Teringat akan hal tersebut, dia segera menarik kembali sebagian besar luakangnya. Padahal di saat itu, Kim Kutlo sudah pasrah, namun kemudian terheran-heran, karena tenaga serangan itu tidak begitu dasyat lagi. Oleh karena itu, dia cepat-cepat mundur sambil melancarkan sebuah pukulan untuk menangkis serangan Luleng. Walau demikian, badannya tetap bergoyang-goyang hampir terjatuh ke dalam sungai. Luleng tidak menyerangnya lagi, hanya membentak. Aku telah mengampunimu, apakah kau masih tidak tahu diri? Wajah Kim Kutlo merah padam. Sejak dia berkecimpung dalam rimba persilatan, bagi yang tahu asal-usulnya, pasti memandang muka Mol Yong Sashi mengalah padanya. Bagi yang tidak tahu, dia pun dapat merobohkan mereka dengan kepandainya yang amat tinggi itu. Akan tetapi kini, menghadapi Luleng yang masih begitu muda, dia justru tak mampu. Itu membuatnya amat penasaran dan penuh rasa dendam. Sepasang matanya menyorot gelarang menatap Luleng. Walau dia tahu bahwa Luleng bukan lawannya, tapi merasa tidak rela meninggalkan perahu itu. HMM Luleng mendengus dingin ketika melihatnya tidak mau pergi. Kim Kutlo, kalau aku tidak kagum dan salut terhadap payahmu, serangan ku tadi pasti sudah melukaimu. Kalau kau masih tidak mau pergi, boleh coba menyambut seranganku lagi. Usai berkata, Luleng melancarkan serangan mengeluarkan jurus M. Hoan Toh Goat, tiga lingkaran mengelilingi bulan. Luleng melancarkan serangan tersebut, sama sekali tidak berniat melukainya, namun menggunakan tenaga sepenuhnya. Betapa terkejutnya Kim Kutlo, dan mana berani menyambut serangan itu? Dia langsung bersiul panjang sambil mencelat ke belakang beberapa depa, kebetulan jatuh di sebuah perahu kecil, kemudian melesat ke daratan. Tanpa menoleh lagi dia langsung kabur dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan bayangannya. Ternyata serangan yang dilancarkan Luleng tadi, memang hanya untuk menakut-nakuti Kim Kutlo, agar dia kabur. Teringat akan Moliong Sahih dan kedua putranya, Luleng menggeleng-gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang. Moliong Sahih begitu gagah dan berhati mulia, sedangkan Hek Sin Kun dan Kim Kutlo begitu licik serta jahat, sungguh berbeda dengan sifat tayah mereka. Luleng kembali masuk ke perahu dan seketika terbelalak saking terkejutnya. Ketika dia bergebrak dengan Kim Kutlo, masih mendengar suara Tamek Hwi dari dalam perahu itu. Sedangkan dia hanya bergebrak empat jurus, berarti dalam waktu yang amat singkat. Namun kini di dalam perahu itu telah kosong. Tamek Hwi yang duduk di atas ranjang sudah tidak kelihatan. Luleng tahu bahwa Tamek Hwi hilang mendadak, tentunya diculik oleh orang yang tadi menculik Han Giok Xia. Luleng merasa heran, sebab luka dalam yang diderita Tamek Hwi, sudah sembuh dua bagian. Kalaupun musuh muncul, seharusnya dia bisa berteriak minta tolong. Bagaimana mungkin diam saja membiarkan dirinya diculik begitu saja? Apakah si penculik berkepandayan amat tinggi? Luleng berdiri termangu-mangu. Mendadak dia mendekati ranjang Tamek Hwi, ternyata dia melihat sepucuk surat di ranjang itu. Cepat-cepat disambarnya surat itu, lalu segera dibacanya. Surat itu berbunyi demikian. Tem dan Hon tidak apa-apa. Cepat berangkatlah kau ke Telaga Tongting. Gaya tulisan itu sama seperti gaya tulisan yang memesannya berangkat ke Telaga Tongting, ketika dia berada di gunung Tengkuset. Setelah membaca surat itu, Luleng tertegun. Padahal tadi dia berdusa kepada Tamek Hwi bahwa Hang Giyoksia ditolong oleh seorang tokoh tua dalam rimba persilatan, kini kelihatannya memang benar. Orang itu pernah menjaganya di saat mengobati luka dalamnya, sudah pasti orang itu bukan penjahat. Akan tetapi, Luleng justru merasa bingung, siapa orang itu dan kenapa bertindak begitu misterius? Luleng berpikir sejenak, kemudian berjalan keluar dan langsung melesat ke daratan. Dia berusaha mengejar perahu yang ditumpanginya tadi, tapi mendadak terdengar suara dentingan-dentingan nyaring di dalam rimba. Begitu mendengar suara itu, Luleng segera tahu bahwa itu suara Pat Leong Him. Luleng segera berhenti, kemudian melesat ke belakang sebuah pohon untuk mengintip. Tampak dua orang berada di dalam rimba itu, namun tidak jelas siapa mereka. Luleng segera menahan nafas. Kemudian terdengar salah seorang dari mereka berkata, Ayah, aku tidak mau belajar. Begitu mendengar suara itu, tersentaklah hati Luleng, sebab dia mengenali suara itu, tidak lain suara si Buddha setan O.E.Y. Simtid. Kemudian terdengar pula suara bentakan gusar. Omong kosong. Pat Leong Tian Im menggemparkan kolong langit, kenapa kau tidak mau belajar? Ilmu ginkangmu sangat tinggi, maka kalau kau berhasil mempelajari Pat Leong Tian LM, di kolong langit ini tidak akan ada yang menandingimu. Luleng sudah menduga, yang membentak itu adalah Liu Chihimo yakni Ayah O.E.Y. Simtid. Terdengar O.E.Y. Simtid menyaut. Ayah, Pat Leong Tian Im memang merupakan ilmu yang amat hebat, tapi ayah selalu membunuh orang. Tidak sampai setahun, yang mati di bawah Pat Leong Tian Im sudah ratusan jago tangguh dalam merimba persilatan. Aku, aku sungguh tidak ingin belajar. Ketika O.E.Y. Simtid berkata di situ, Luleng pun mendengar suara pelak. Mungkin saking gusarnya Liu Chihimo menampar putranya itu dan membentak. Dasar tak berguna. Aku, aku, sahut O.E. Simtid tersendat-sendat. Luleng memberanikan diri meju dua langkah, lalu mengintip lagi. Ternyata Liu Chihimo dan O.E.Y. Simtid duduk berhadapan, Harpa Pat Leong Him berada pangkuan O.E.Y. Simtid. Berdasarkan percakapan mereka tadi, Luleng tahu bahwa O.E.Y. Simtid belum berhasil mempelajari Pat Leong Tian Im. Sedangkan Harpa Pat Leong Him berada di pangkuan O.E.Y. Simtid. Kalau dia berani turun tangan merebut Harpa Pat Leong Him itu, kemungkinan besar akan berhasil, maka tidak perlu pergi mencari panah bulu api lagi. Berpikir sampai begitu, tanpa ayah lagi Luleng langsung melesat ke arah mereka berdua, sekaligus melancarkan Kim Kong Sin Chi. Tangan kanan mengeluarkan jurus Hang Mong Cho Hai, turun hujan gerimis, dan tangan kiri mengeluarkan jurus Tian Te Kun Tun, langit bumi kacau balau. Kedua jurus tersebut dikeluarkan dengan serentak. Itu adalah jurus ke-11 dan ke-12 dari ilmu Kim Kong Sin Chi, yang paling dasyat dan lihai. Sejak berhasil menguasai ilmu tersebut, Luleng belum pernah mengeluarkan jurus-jurus itu. Saat ini menyangkut keselamatan rimba persilatan, maka Luleng langsung mengeluarkan kedua jurus itu. Walau jarak mereka 5-6 depa, namun begitu badan Luleng melesat keluar, hanya berjarak sekitarnya 3 depa. Kelihatannya Luleng akan berhasil merebut Pat Leong Him itu. Namun di saat bersamaan, terdengar O.E.Y. Simtid berseru kaget dan begitu badannya bergerak tau-tau. Sudah berada di sisi ayahnya. Sedangkan Liu Chi Himo segera menyambar harpa Pat Leong Him, akan tetapi angin serangan Luleng telah menerjang ke arah mereka, membuat O.E. Simtid terpental jatuh. Liu Chi Himo juga terpental, namun tidak jatuh, bahkan jari tangannya masih sempat memetik tali senar harpa Pat Leong Him. Sekecekat terdengar suara harpa yang amat dasyat menggoncangkan Sukma, juga bagaikan laksaan kuda sedang berpacu. Hati Luleng tergoncang keras, sepertinya terhantam oleh peluhan buah palu yang beratnya ratusan kati, sehingga membuyarkan tenaga Kim Kong Sin Chi. Luleng bersiul panjang. Serangan yang dilancarkannya tidak berhasil, itu berarti tiada harapan lagi. Kalau tidak cepat-cepat meloloskan diri, mungkin hari ini dia akan mati di tempat tersebut. Seandainya dia mati, lalu siapa yang akan berangkat ke telaga Tong Ting menolong orang? Oleh karena itu, dia segera mencelat ke belakang tiga depa. Walau Luleng berhasil mencelat ke belakang, namun matanya berkunang-kunang dan merasa tanah yang diinjaknya berputar-putar. Dia memaksakan diri untuk lari, namun baru lima depaan, sekujur badannya terasa tak bertenaga sama sekali, akhirnya terkulai. Di saat itulah mendadak dia teringat akan perkataan salah seorang Coan Tiong Liok Tso, bahwa dia pernah menghadapi Pat Leong Tian Im, untung dia terjun ke dalam sungai, maka terhindar dari petaka. Saat ini, kebetulan Luleng berada di pinggir sungai. Maka begitu teringat akan hal itu, dia langsung berupaya. Untuk berguling ke arah sungai. Dia berhasil masuk ke sungai lalu menenggelamkan diri. Semula dia masih mendengar suara harpa itu, namun setelah tenggelam kira-kira dua depa, dia tak mendengar suara apapun. Hatil Luleng masih berdebar-debar. Kemudian dia segera menahan nafas, tentunya tidak berani muncul di permukaan. Setelah itu, barulah dia mulai berenang di dasar sungai. Setelah merasa cukup lama berenang, dia muncul di permukaan. Saat ini, hari sudah mulai sore. Setelah muncul di permukaan sungai, barulah dia tahu bahwa dirinya berada di tengah-tengah sungai. Tampak dua-tiga buah perahu layar, burung-burung beterbangan, tapi tidak tampak ada orang mengejarnya. Barulah Luleng menarik nafas lega. Dia berenang ke pinggir kemudian naik ke atas dan beristirahat di situ. Teringat akan kejadian tadi, hatinya berdebar-debar lagi. Tadi dia menempuh bahaya, namun tidak berhasil merebut harpapat Luleng Him, sungguh kehilangan kesempatan itu. Luleng Chihim Mo dan putranya memang terdapat sifat dan watak yang berbeda, tapi mereka berdua tak pernah berpisah. Di mana ada Luleng Chihim Mo, di situ pasti ada Oeyesim Tid. Di mana ada Oeyesim Tid, di situ pasti ada Luleng Chihim Mo. Kalaupun berhasil mencari panah bulu api, lalu bagaimana mendekati Oeyesim Tid untuk mencuri busur panah bulu api itu? Berpikir sampai di situ, Luleng menjadi risau. Dia menunggakan kepala seraya menghela nafas panjang, setelah itu memandang permukaan sungai sambil bergumam. Oh, Tian, Tuhan. Betulkah tiada jalan untuk menyelamatkan rimba persilatan dari malapetaka itu? Luleng tahu, sejak kejadian di Gunung Godisan, semua partai besar dan kaum rimba persilatan lainnya sudah pergi bersembunyi menghindari Liyok Chihim Mo. Tapi berdasarkan apa yang dikatakan Oeyesim Tid ketika Luleng berangkat ke Gunung Tengkuset, sudah ratusan kaum rimba persilatan mati di bawah Pat Leong Tian Im. Kalau terus begitu, kaum rimba persilatan golongan lurus pasti akan habis. Luleng duduk tercenung di pinggir sungai. Setelah pakaiannya agak kering, barulah dia pergi mengejar perahu yang ditumpanginya tadi. Setelah larut malam, barulah dia berhasil mengejar perahu tersebut. Dia berteriak-teriak memanggil tukang perahu, dan perahu itu segera meluncur ke pinggir. Luleng meloncat ke dalam perahu, ternyata perahu itu sudah bertambah dua orang. Ketika Luleng mau menegur si tukang perahu, kedua orang itu justru bangkit berdiri. Luleng melihat salah seorang dari mereka hanya berlengan satu, sedangkan yang satu lagi tidak punya sepasang kaki. Ternyata mereka berdua adalah orang cacat, namun sikap mereka masih tampak berwibawa. Sebelum Luleng membuka mulut, kedua orang itu sudah berkata, Saudara kecil, apakah kau yang menyewa perahu ini Luleng mengangguk? Betul. Siapa anda berdua? Kedua orang itu menghela nafas panjang, lalu orang berlengan satu menyaut. Namaku Pik Giyok Senin, yang ini adalah ketua Tiam Chong Pai, bernama Si Hliok Hiee. Si Hliok Hiee tersenyum getir sambil berkata, Sepasang kakiku telah putus, maka aku merasa malu mengaku sebagai ketua Tiam Chong Pai. Kami berdua dicelakai lagi oleh Luleng Chihim Mo, maka terpaksa bersembunyi di dalam perahu ini. Harap saudara kecil memaafkan kelancangan kami. Ketika mendengar orang berkaki buntung itu mengaku Si Hliok Hiee, ketua Tiam Chong Pai, Luleng langsung menjatuhkan diri berlutut. Ternyata Susiok, Paman Guru, aku, aku Luleng. Berkata sampai di situ, Luleng teringat pula akan kematian kedua orang tuanya, maka tak tertahan lagi air matanya lalu meleleh. Begitu melihat pemuda itu berlutut sambil memanggil seketika juga Si Hliok Hiee terbelalak. Setelah Luleng menyebut namanya, barulah dia tahu pemuda yang berlutut di hadapannya adalah putra Sebonet Nio, kakak seperguruannya. Si Hliok Hiee memperhatikan wajah Luleng, memang agak mirip wajah Sebonet Nio, keras hati dan percaya diri seperti ibunya. Sebonet Nio lebih awal tiga tahun masuk ke Tiam Chong Pai dari Si Hliok Hiee. Ketika masih muda, Si Hliok Hiee juga pernah mencintai Sebonet Nio secara diam-diam, namun Sebonet Nio sama sekali tidak mengacuhkannya. Si Hliok Hiee tidak tersinggung, masih tetap baik terhadap kakak seperguruannya itu. Padahal kedudukannya sebagai ketua, harus diserahkan kepada Sebonet Nio, tapi ketika itu guru Sebonet Nio amat gelusar akan perjodohan muridnya itu. Untung Si Hliok Hiee bermohon kepada guru itu, maka Sebonet Nio tidak diusir dari pintu perguruan. Saat ini, begitu melihat Luleng, Si Hliok Hiee langsung teringat akan Sebonet Nio, dan timbul pula rasa duka dalam hati. Lama sekali Si Hliok Hiee tertegun sambil memandang Luleng, kemudian berkata, Anak Leng, ternyata yang menyewa perahu ini adalah kau. Ini sungguh di luar dugaan sama sekali. Paman guru juga bertemu Luleng Cihimotanya Luleng. Si Hliok Hiee manggut-manggut. Ya, aku bertemu dia kedua kalinya. Pertama kali di gunung Bu Yei San, entah berapa banyak kaum rimba persilatan terpengaruh oleh Pak Leong Tian Im, termasuk ayahmu juga mati di bawah pengaruh suara harpa itu, hingga kini tak terasa sudah empat tahun berlalu. Luleng manggut-manggut diam, dan air matanya terus berderai-derai. Si Hliok Hiee menghela nafas panjang lalu penuturannya. Saat itu aku selamat, namun sepasang kakiku kutung. Setelah kembali ke gunung Tiam Chong San, aku terus berlatih selama tiga tahun. Aku kira sudah waktunya membalas dendam. Tapi tidak tahunya, ketika kami baru turun gunung, terdengar berita tentang kejadian di Ching Yun Eling Gunung Go Di San coba pikir, Giyok Bin Sien Kun. Dan Sui Ching Sian Su pun pergi menghindari Luleng Chihim Mo, bagaimana kami mampu menghadapinya? Bukankah akan mencari mati? Karena itu, kami menetap di sekitar sungai Tiang Keng. Sedangkan Luleng Chihim Mo mengumpulkan kaum rimba persilatan golongan hitam dan mendirikan sebuah istana Bulim Chichun Cheh Kiong, istana penguasa rimba persilatan, di sebuah gunung. Ah-ah-ah-ah. Dalam setahun ini, Luleng berada di gunung Teng Kusat untuk mencari panah bulu api. Maka, bagaimana tindak tanduk Luleng Chihim Mo setahun terakhir, dia sama sekali tidak mengetahuinya. Kini mendengar si Luleng Chihie mengatakan begitu, tentunya dia amat terkejut. Bulim Chichun. Si Luleng Chihie manggut-manggut. Kemudian dengan wajah penuh diliputi rasa dendam dia menyaut. Tidak salah, dia telah menyebut dirinya sebagai Bulim Chichun. Para anak buahnya yang terdiri dari golongan hitam, terus mencari jejak partai-partai besar yang bersembunyi. Kalau sudah tahu jejak mereka, para anak buah itu pun melapor kepada Luleng Chihim Mo. Setelah itu muncul mendadak memaksa kaum rimba persilatan golongan lurus itu, harus tunduk pada perintahnya. Kalau tidak, harpa-pat Luleng Chihim pasti berbunyi. Berkata sampai di situ, si Luleng Chihie menghela nafas panjang, kemudian melanjutkan. Setauku, dalam setahun terakhir ini, Yew Laopun Ketua Tachibun telah meninggal, sedangkan Huian Bun hanya tinggal si Walet Hijau Yokun si seorang, namun entah menghilang kemana. Begitu pula lihat Hwe Echousu. Ketua Hwe Asan Pai juga kehilangan jejak. Tanda petik. Ketika mendengar sampai di situ, mendadak sepasang metal Luleng tampak berapi-api. Si Luleng Chihie berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Butong Pai tersisa satu orang, yakni Senin Hang Kiam Hek. Kemarin Luleng Chihie berhasil menemukan tempat persembunyian kami, maka Tiam Chong Pai hanya tinggal aku seorang. Luleng Tertegun, lama sekali baru bertanya. Lalu bagaimana Cip Set Sinkun dan guruku itu aku tidak tahu. Sahut si Luleng Chihie. Luleng Chihie pernah ke pulau Hwe Echousu, tapi tidak berhasil mencari Cip Set Sinkun suami istri. Seperti gurumu, mereka berduapun kehilangan jejak. Adapun mengenai para padri Godi Pai, ah ah ah, sungguh kasihan sekali selapik Giyok Senin. Bagaimana tanya Luleng? Si Luleng Chihie memberitahukan. Sungguh kasihan Sui Ching Siansu. Beliau ingin menyadarkan Luleng Chihie dengan ajaran-ajaran Seng Buddha, membawa 12 padri berkepandaian tinggi dan ratusan padri lainnya ke istana Cicun Kiong di gunung Tiong Tiausan, namun Luleng Chihie justru menggunakan Pian Liong Tian Im membinasakan mereka semua. Betapa terkejutnya Luleng. Mendadak dia memukul meja sambil berteriak sekeras-kerasnya. Apakah tiada seorang pun dapat membasmi penjahat itu? Pik Giyok Senin dan si Luleng Chihie menghela nafas panjang, memandang permukaan sungai dengan wajah murung. Luleng tahu tiada gunanya gusar, namun dalam hati masih tetap amat emosi. Biar bagaimanapun, aku harus mencari panah bulu api teriaknya. Apa gunanya kalau berhasil mencari panah bulu api tanya Pik Giyok Senin dan si Luleng Chihie serentak. Luleng segera menutur tentang semua itu. Kedua orang itu amat berduka ketika mendengar penuturan Luleng tentang pengorbanan Mol Liong Sahsi. Pik Giyok Senin menghela nafas panjang. Banyak kaum golongan hitam yang ku kenal. Sebulan yang lalu aku bertemu salah seorang, katanya tahun ini Chit Gwee Cha Pengke, tanggal 15 bulan 7, Luleng Chihie akan menyelenggarakan pertemuan besar-besaran di istana Chichun Kiong. Kemungkinan besar dia bertujuan memancing keluar Tong Hang Pek, Tem Senin dan Seh Ching Hwa. Luleng menghitung, Chit Gwee Cha Pengke hanya tinggal sebulan lebih. Kecuali guruku tidak tahu, kalau tahu beliau pasti kesana mencari kesempatan, katanya. Maaf saudara kecil, kepandayan gurumu memang tinggi sekali. Tapi kalau dia kesana, mungkin hanya cari mati saja, kata Pik Giyok Senin. Luleng tahu Pik Giyok Senin berkata sesungguhnya, sebab dia pun telah mengalami itu, kalau tidak kebetulan berada di pinggir sungai, dia pasti sudah binasa di bawah Patliong. Tian Im. Luleng pun teringat pada lihat Hwee Chousu. Selama 20-an tahun, ketua Hwee Asan Pai itu tidak pernah melepaskan jubah merahnya, namun setelah kejadian Ching Yun Ling, dia pun melepaskan jubah merahnya. Seandainya kita menyamar, mungkin Lio Chihimo tidak akan mengenali kita, kata Luleng. Pik Giyok Senin dan Sih Lio Chihie hanya saling memandang dengan kening berkerut, pertanda tidak setuju akan usul Luleng. Luleng pun diam, namun dalam hati sudah mengambil suatu keputusan, bahwa setelah beres urusan di Telaga Tongting, dia pasti akan berangkat ke Istana Cicun Kiong di Gunung Tiong Tiausan sementara perahu itu terus melaju dan hampir tiba di Telaga Tongting. Luleng segera bertanya kepada tukang perahu, masih berapa jauh akan tiba di Telaga tersebut? Tukang perahu memberitahukan, hanya 7-8 mil lagi. Luleng berpamit kepada Pik Giyok Senin dan Sih Lio Chihie, kemudian mendarat dan langsung menuju Telaga Tongting. Ketika Luleng meninggalkan perahu itu, Seng Mentari sedang mulai memancarkan cahayanya. Setelah hari agak siang, dia sudah tiba di pinggir Telaga tersebut, lalu berdiam termangu-mangu. Orang yang meninggalkan pesan itu, hanya memberitahukan bahwa orang yang dicintai Luleng, mengalami kesulitan di Telaga Tongting, tapi tidak menjelaskan tepatnya di sebelah mana. Luas Telaga Tongting hampir ratusan mil, kalau mencari harus menyita banyak waktu, lagi pula begitu banyak pulau-pulau kecil di Telaga tersebut, bagaimana mungkin mencarinya? Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengitari Telaga itu. Ketika mulai mengitari Telaga tersebut Luleng bertemu penduduk setempat. Dia berpura-pura menanyakan jalan sambil mengamati tempat itu. Akan tetapi, hingga tengah hari, dia belum memperoleh hasil apa-apa. Seng Matahari berada di atas kepalanya, sehingga membuat Luleng merasa haus, lalu berhenti di pinggir sebuah desa kecil. Di desa kecil itu hanya terdapat tiga puluhan rumah. Di luar desa tampak begitu banyak jala yang dijemur. Kelihatannya para penduduk desa itu terdiri dari nelayan. Di pinggir mulut desa itu terdapat sebuah sungai kecil yang akhirnya mengalir tenang. Terlihat sebuah kedai teh di bawah sebuah pohon dan beberapa orang tua sedang minum teh di situ. Luleng mendekati kedai teh itu, kemudian mengeluarkan setak luang perak. Kapan pemilik kedai teh pernah melihat uang perak yang bergemerlapan itu? Setelah Luleng duduk, pemilik kedai itu segera menyajikan teh istimewa dan beberapa potong semangka. Kemudian dia pun menggoreng burung darah. Luleng mulai bersantap sambil memandang sungai. Kecil itu begitu tenang dan damai, sehingga membuatnya menjadi berpikir. Untuk apa orang saling menabunuh demi nama dan kekuasaan? Itu sungguh tak berarti sama sekali. Bukankah lebih baik hidup tenang dan damai di desa kecil seperti ini? Kalau dirinya tidak memikul dendam kedua orang tuanya, Luleng merasa rela hidup selamanya di desa kecil tersebut. Di saat Luleng sedang berpikir, terdengar suara perahu berlabuh. Luleng mendongakan kepala, tampak seorang nelayan menghampiri kedai teh, kemudian berhenti di hadapan Luleng. Setelah memperhatikan wajah Luleng sejenak, nelayan itu pun berseri. Maaf, cuan muda bermargalu seketika itu terkejutlah Luleng. Sebab namanya tidak begitu terkenal. Kalaupun terkenal tentunya kau merimba persilatan yang mengetahuinya. Lalu bagaimana mungkin seorang nelayan mengetahui namanya? Nelayan itu tertawa. Semalam aku bermimpi mendapat ikan besar, itu pertanda rejeki. Ternyata benar, hari ini begitu keluar rumah, aku berjumpa tuan penolong. Dia hanya menyuruhku mengantar sepucuk surat, tapi memberiku hadiah sepuluh tael perat. Semula aku mengira amat sulit menemukan orang yang harus menerima surat ini, tidak taunya hanya dalam setengah hari aku sudah bertemu tuan muda lu. Paman, apakah surat itu ditujukan kepada ku tanya Luleng? Betul, sahut nelayan itu sambil mengangguk, lalu mengeluarkan sepucuk surat dari dalam bajunya. Ini suratnya, lanjutnya. Luleng menerima surat tersebut, lalu mengeluarkan isinya untuk dibaca. Begitu melihat tulisan surat itu Luleng langsung mengenalinya. Orang yang paling kau cintai berada di Pulau Wong Yap, dalam kesulitan besar di tengah telaga. Cepatlah kau pergi ke sana, nelayan setempat akan menunjukkan jalan. Usai membaca, ketika Luleng baru mau bertanya kepada nelayan itu, tiba-tiba terdengar suara perahu. Luleng segera menoleh dan terkejut bukan main. Tampak sebuah perahu sedang melaju mengikuti arus dan empat orang berdiri di perahu itu. Yang berdiri di paling depan berbadan tinggi besar, membawa sebuah harpa kuno, tidak lain adalah Liokci Himo. Luleng cepat-cepat menyambar baju rumput salah seorang nelayan yang di sisinya, lalu memakainya seraya berkata, Kalian semua jangan bersuara. Setelah keempat orang itu berlalu, aku pasti memberi kalian imbalan. Perahu itu berlabuh. Kemudian Liokci Himo dan tiga orang lainnya mendarat. Luleng duduk membelakangi mereka dengan menundukan kepala sambil bersantap. Suara langkah semakin mendekat, lalu terdengar salah seorang dari mereka berkata, Kami sudah menyelidiki sejelas-jelasnya, nenek tua itu berada di tengah telaga. Kemarin aku melihat dia membawa seorang gadis, dalam keadaan gusar melewati tempat ini. Asal kita berhasil menemukannya, dalam rimba persilatan sudah tiada lagi huyan bun. Liokci Himo menyahut dingin. Baik. Setelah itu, terdengar suara orang memesan teh. Luleng menahan nafas dan membatin, dua orang itu pasti dari golongan hitam yang bertugas menyelidiki ketua huyan bun. Ternyata Yokun sih tinggal di tengah telaga. Mereka bertiga mengajak Liokci Himo untuk membinasakannya. Mendadak terdengar suara Oeye Simtid. Ayah, nama Yokun sih amat baik dalam rimba persilatan, kenapa kita harus mencelakainya? Liokci Himo gusar sekali dan langsung membanting cangkir yang dipegangnya ke tanah. Perang cangkir itu hancur berkeping-keping. Setelah itu, Liokci Himo berkata dengan suara lantang. Yang menurut hidup, yang melawan mati. Aku tidak peduli nama baik segala. Kedua orang itu segera menyaut. Betul. Betul. Kalau tidak, bagaimana bisa jadi bulim cicun? Sejak dulu hingga kini, siapa yang berani menyebut dirinya demikian? Liokci Himo tertawa puas, sedangkan Oeye Simtid malah menghela nafas panjang. Bagaimana luleng? Saat ini perasaannya tegang sekali. Karena apabila Liokci Himo tahu akan keberadaannya, dia pasti celaka. Waktu sesaat itu dirasanya lama sekali. Berselang sesaat, Liokci Himo dan lainnya kembali ke perahu, dan kemudian perahu itu melaju. Setelah tidak mendengar suara perahu itu, barulah luleng mendengarkan kepala memandang ke arah telaga. Perahu itu telah lenyap di telan kabut. Paman tahu di tengah telaga terdapat sebuah pulau wongyap tutanyanya. Nelayan itu tertawa. Hidupku memang di telaga, tentunya tahu pulau itu, luleng manggut-manggut. Baik, kalau begitu harap paman mengantarku ke pulau itu, pasti ku berikan hadiah. Nelayan itu mengangguk. Baiklah. Luleng bangkit berdiri, kemudian memberikan uang kepada beberapa nelayan yang ada di situ masing-masing setel perak, dan para nelayan itu menerimanya dengan girang. Nelayan itu membawa luleng ke perahu dan begitu berada di perahu tersebut, luleng berpesan. Kita harus menjauhi perahu tadi, jangan sampai mereka melihat kita. Nelayan itu tampak serba salah. Itu justru sulit, sebab di permukaan telaga walau berjarak 9 atau 10 mil, namun pasti kelihatan. Kalau tuan muda takut dikenali orang, kenapa tidak mau ganti pakaian? Luleng girang bukan main dan langsung manggut-manggut. Betul. Betul. Nelayan itu membuka sebuah peti kayu untuk mengeluarkan satu setel pakaian kasar lalu diberikan kepada luleng. Setelah menerima pakaian kasar itu, luleng segera menyalinnya, bahkan juga memakai topi rumput, sehingga mirip seorang nelayan. Tak seberapa lama, perahu itu sudah berada di tengah telaga. Luleng melihat perahu liok cihimu jauh di depan. Paman, siapa yang menitipkan surat itu kepadamu tanyanya? Nelayan itu tertawa. Sungguh mirip bida dari iang baru turun dari kahiangan. Luleng tertegun. Selama ini dia menganggap bahwa orang yang meninggalkan pesan itu adalah seorang tokoh tua rimba persilatan, bahkan yakin pula kalau bukan tong hangpek pasti temsenin. Akan tetapi, kini menurut kata nelayan itu, justru seorang gadis yang cantik jelita. Kalau tidak, bagaimana mungkin nelayan itu bilang sungguh mirip bida dari iang baru turun dari kahiangan? Setelah berpikir sejenak, luleng bertanya lagi. Paman, bagaimana rupa gadis itu? Sepasang macu gadis itu amat indah dan bening, wajahnya agak bulat dan berbadan sedang. Hanya saja, sungguh mengherankan, ketika berbicara denganku, kelihatannya seperti mengucurkan air mata. Dia bilang, kalau aku mencari di sekitar telaga, pasti akan menemuimu. Kemudian dia menghadiahkan sepuluh tael perak kepadaku. Ketika mendengar nelayan memberitahukan tentang rupa gadis itu, luleng semakin tercengang. Karena berdasarkan apa yang dikatakannya itu, gadis tersebut justru temgoatwa. Akan tetapi, itu bagaimana mungkin? Orang yang amat dicintainya, mengalami kesulitan di telaga tongting. Orang yang amat dicintainya, sudah pasti temgoatwa, tidak mungkin gadis lain. Luleng berpikir lagi, mungkin nelayan itu telah lamur, maka salah melihat. Namun, persoalannya justru siapa gadis yang menulis surat itu. Luleng termangu-mangu. Berselang beberapa saat, perahu itu sudah mendekati dua buah pulau. Salah satu di antaranya penuh dedaunan kuning, yang satu lagi tampak menghijau. Luleng melihat perahu yang ditumpangi Liok Cihimo menuju pulau hijau itu. Pulau yang penuh dedaunan kuning, tentunya adalah pulau Wong Yap, pulau daun kuning. Tak seberapa lama, perahu yang ditumpangi Luleng pun sudah sampai di pulau tersebut. Ternyata semua pohon di pulau itu berdaun kuning, maka tidak mengherankan kalau pulau itu dinamakan pulau daun kuning. Luleng menaruh lima tael perak di perahu, kemudian mendadak melesat ke pulau tersebut. Nelayan itu ingin mengucapkan terima kasih, namun Luleng sudah melesat. Pergi. Sebagian pulau itu agak datar, namun sebagian lagi penuh batu curam yang amat bahaya, tampak pula beberapa buah bukit. Sampai di kaki bukit, Luleng masih tidak melihat ada orang di situ. Lalu dia mendongakan kepala, mendadak terlihat sesosok bayangan berkelebat di pinggang bukit itu. Sungguh cepat gerakan sosok bayangan tersebut, sekejap sudah tidak tampak lagi. Melihat ada orang di sana, Luleng segera melesat ke sana, tak lama kemudian sudah sampai di tempat itu. Ketika baru mau mencari, justru terdengar suara seorang gadis. Aku cinta dia. Aku cinta dia. Guru, biar guru menghukumku, aku tetap mencintainya. Walau guru membunuhku, aku juga mencintainya. Begitu mendengar suara gadis itu, tercenganglah Luleng. Sebab dia mengenali suara gadis itu, tidak lain adalah Toan Bok Ang yang menghilang di dalam makam Nyonya Moliong Sahsi. Suara itu berasal dari sebuah goa, Luleng segera menghampiri goa itu. Gelap gulita di dalamnya, tak tampak apapun. Kemudian terdengar suara tawa dingin seorang wanita tua, ternyata Yok Kun Sih yaitu Ketua Huian Bun. Bocah itu kemungkinan besar sudah binasa, kau masih mencintainya? Toan Bok Ang tertawa. Biar bagaimanapun dia, aku tetap mencintainya. Guru, cepatlah turun tangan membunuhku. Padahal sesungguhnya, kau adalah murid murtad yang tidak akan terlepas dari hukumanku. Tapi kini para murid Huian Bun sudah binasa semua. Kalau aku tidak menyingkir ke daerah Sihek, bagian barat luar Tionggoan, dan tanpa sengaja bertemu denganmu, Huian Bun hanya tersisa aku seorang, maka aku mengampunimu. Apakah kau tidak kerelah? Aku hanya bermohon dapat berjumpa dia di Alembaka. Binatang, ketika kau berguru kepadaku, pernah bersumpah apa? Aku tahu setelah masuk Huian Bun, selamanya tidak boleh membicarakan soal cinta. Tapi, aku justru jatuh cinta kepadanya, guru. Aku rela mati, apakah tidak boleh sahutoan bokang luleng yang berada di luar goa amat terharu ketika mendengar itu. Walau percakapan mereka berdua tidak menyinggung nama luleng, namun pemuda itu tahu, yang dimaksudkan dia adalah dirinya. Teringat akan Liok Cihimo yang ke Pulau Hijau, kalau tidak menemukan Liok Kun sih, mereka pasti kemari. Itu berarti sewaktu-waktu Liok Cihimo akan muncui di pulau ini. Berpikir sampai di situ, luleng langsung memasuki goa tersebut. Seketika terdengar suara bentakan Yok Kun sih. Siapa? Aku murid Gobi Pai, bernama luleng. Terdengar toan bokang berseru girang, sedangkan Yok Kun sih mengeram. Setelah menikung, goa itu tampak terang. Ternyata di dinding goa dipasang dua buah lampu minyak. Toan bokang dirantai, Yok Kun sih berdiri di hadapannya. Air matu gadis itu bercucuran bukan berduka, melainkan saking gembiranya. Begitu luleng muncul, toan bokang berseru. Adik leng, apakah kita sudah tidak berada di dunia kakaang, panjang sekali kalau dituturkan. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Mereka berdua bercakap-cakap, membuat hati Yok Kun sih yang telah terbakar itu seakan tersiram minyak. Apalagi ketika luleng bilang kita harus segera meninggalkan tempat ini, sesungguhnya termasuk Yok Kun sih. Namun Yok Kun sih justru salah mengerti. Dia mengira luleng ingin mengajak toan bokang pergi, dan itu membuatnya menjadi semakin gusar. Kalau Hwian Bun tidak mengalami petaka, toan bokang pasti sudah binasa dipukulnya. Saat ini, begitu mendengar luleng berkata demikian, seperti menganggapnya tidak berada di situ. Dapat dibayangkan, betapa gusarnya Yok Kun sih. Badannya langsung bergerak, sekaligus mengeluarkan jurus Loh Yan Hun Hui, burung walet, berterbangan, menyerang luleng. Padahal luleng bermaksud baik, ingin memberitahukan tentang Loh Chihim Mo, namun Yok Kun sih tanpa bertanya, langsung menyerangnya dengan. Dasyat! Untung kepandayan luleng sudah maju pesat, kalau tidak, pasti akan celaka di tangan ketua Hwian Bun itu. Luleng ingin berkelit, namun terlambat. Dia terpaksa menyambut serangan itu dengan jari telunjuknya, mengeluarkan jurusit Cikeng Tian, satu jari mengejutkan langit. Seketika tenaga telunjuk dan pukulan beradu. Terdengar suara benturan dasyat memekakkan telinga, bahkan juga menggoncangkan dinding-dinding guahwa. Luleng merasa tenaga pukulan itu amat kuat, sehingga mundur satu langkah. Dalam keadaan gusar, Yok Kun sih menyerang dengan sepenuh tenaga, namun luleng yang masih begitu muda mampu menangkis serangannya. Itu membuat Yok Kun sih terkejut dan bertambah gusar. Bocah! Ternyata kepandaianmu cukup tinggi, pantas berani bertingkah di hadapanku. Badannya bergerak lagi, begitu pula sepasang tangannya, tahu-tahu sudah menyerang dengan dua jurus. Kali ini luleng sudah siap, maka begitu melihat Yok Kun sih menyerang, dia cepat-cepat berkelit sambil berseru. Tiampuai berhenti, aku mau bicara. Yok Kun sih berhenti menyerang, lalu menatap luleng seraya berkata dingin. Kau telah merayu murid Hwi Yan Bun, masih mau bicara apa? Luleng menghela nafas panjang. Urusan itu agak berliku-liku, harap Ciam Pue jangan bertanya dulu. Sebab kini Lyok Cih Himo sudah berada di Pulau Hijau, mungkin sebentar lagi akan kemari. Ketika Yok Kun sih mendengar itu, tampak terkejut dan wajahnya langsung berubah. Namun di dalam hatinya masih kurang percaya. Bocah busuk, apakah kau ingin menggunakan nama Lyok Cih Himo untuk menakutiku? Saking gugupnya, sehingga tanpa sadar luleng membanting kaki. Ciam Pue, kalau tidak pergi sekarang, pasti celaka. Saat ini Yok Kun sih amat terkejut, dan mau tidak mau harus percaya. Dia segera menghampiri Toan Bok Ang untuk melepaskan rantai yang memelenggunya seraya berkata. Kalau begitu, mari kita segera pergi. Adik Leng, kau cepat kemari kata Toan Bok Ang siapa mau pergi bersamanya bentak Yok Kun Ciam Pue, apakah Nona Tem, Putri Cip Set Sin Kun, juga berada di pulau ini? Yok Kun sih dam saja. Setelah menarik Toan Bok Ang sampai di mulut Gowa, dia baru menoleh ke belakang seraya menyaut. Omong kosong. Di pulau Wong Yap ini hanya ada aku dan Bok Ang berdua. Mendengar itu, luleng menjadi tertegun. Dia tahu bagaimana sifat Yok Kun sih, meskipun membencinya, tapi tidak mungkin membohonginya, sudah pasti hanya mereka berdua di pulau ini. Kalau begitu, di mana Tem Goatwa mengalami kesulitan besar? Luleng terus berpikir, Toan Bok Ang dibelenggu dengan rantai, bahkan nyaris dibunuh burunya, bukankah itu kesulitan besar? Sedangkan pesan itu hanya mengatakan orang yang paling dicintainya. Apakah Toan Bok Ang merupakan gadis yang paling dicintainya? Berpikir sampai di sini, luleng lalu tertegun lagi. Mendadak dia teringat akan apa yang dikatakannya di dalam makam nyonya Moliong Sahsi kepada Toan Bok Ang seketika dia paham sebagian besar, akhirnya menghela nafas panjang. Pada waktu itu, luleng berpikir sudah tiada harapan untuk bisa meloloskan diri dari makam nyonya Moliong Sahsi. Agar Toan Bok Ang tidak merasa kecewa, maka dia mengeluarkan kata-kata yang penuh mengandung cinta. Sesungguhnya, orang yang paling dicintainya tidak lain adalah Tem Goatwa. Saat ini luleng sudah dapat menduga, ketika Yokun Sih membawa Toan Bok Ang meninggalkan gunung Teng Kuset, pasti berjumpa Tem Goatwa. Lantaran Toan Bok Ang amat mencintainya, membuat Tem Goatwa yakin bahwa Toan Bok Ang pasti dihukum gurunya begitu tiba di Telaga Tongting. Karena itu, Tem Goatwa meninggalkan pesan kepadanya agar ke Telaga Tongting menyelamatkannya. Lalu siapa pula yang menolong Hongi Yoksia dan Temekhui di sungai Tiangkeng? Tentunya Tem Goatwa juga. Apa yang dikatakan nelayan itu memang tidak salah. Yang menitip surat pada nelayan itu pasti Tem Goatwa. Saat ini, luleng menganalisakan itu berdasarkan apa yang telah terjadi, namun masih ada beberapa hal yang membuatnya tidak habis pikir. Namun dia yakin akan satu hal, yakni Tem Goatwa berada di sekitar Telaga Tongting. Begitu berpikir sampai di situ, dia segera melesat keluar. Karena tadi berpikir cukup lama di dalam goa, maka setibanya di luar goa, sudah tidak tampak bayangan Yokun Sih dan Toan Bok Ang luleng berseru beberapa kali, tapi tidak terdengar suara sahutan. Maka dia yakin bahwa Yokun Sih pasti telah menotok jalan darah gadis itu agar tidak bisa bersuara. Sudah cukup lama luleng berada di pulau Wongyap, tapi Yokun Sih dan Toan Bok Ang belum juga kelihatan. Dia seorang diri berada di pulau itu, sedangkan Liu Qihimo pasti kemari, maka kalau bertemu dirinya pasti celaka. Oleh karena itu, dia cepat-cepat menuruni bukit. Akan tetapi, baru saja dia melesat beberapa depa, tampak Liu Qihimo dan lainnya sedang mendarat di pulau itu. Betapa terkejutnya luleng. Dia langsung berhenti sambil berpikir. Kalau turun melalui jalan tadi, pasti akan bertemu Liu Qihimo. Sedangkan kalau bersembunyi di situ, rasanya juga tidak akan aman. Jalan satu-satunya dia harus kabur melalui belakang bukit, mungkin masih dapat meloloskan diri. Luleng segera berputar ke belakang bukit, lalu turun dan tak lama dia sudah berada di kaki bukit. Akan tetapi, baru saja dia berhenti, matanya melihat dua orang tak jauh dari situ sedang berpaling ke arahnya. Kedua orang itu adalah orang-orang yang bersama Liu Qihimo. Mereka duduk berhadap-hadapan. Betapa terkejutnya luleng. Dia tahu bahwa kedua orang itu berpencar dengan Liu Qihimo untuk mencari Liu Qunsi. Kini kedua orang itu sudah tahu akan keberadaannya di situ, maka Liu Qihimo pasti akan kemari pula. Luleng tidak menumpu mereka berdua bersuara, langsung menerjang ke arah mereka. Dia mengerahkan ilmu Kim Kong Sin Chi, mengeluarkan jurus yang Hang Chak Yun, sepasang puncak menembus awan, untuk menyerang mereka. Salah seorang langsung terkulai, yang satu lagi terpental ke belakang lalu jatuh tapi masih sempat berteriak aneh. Begitu mendengar teriakan aneh orang itu, luleng terkejut. Sebab orang itu telah terkena ilmu Kim Kong Sin Chi, namun masih mampu berteriak aneh, pertanda kepandainya tidak rendah. Pulau Wong Yap tidak begitu besar, sudah tentu Liu Qihimo akan mendengar suara teriakan aneh itu dan pasti segera menyusul ke situ. Lalu bagaimana luleng meloloskan diri? Luleng menjadi gugup. Maka seketika juga ada menyerang Yagi. Orang itu terpental beberapa dipa dan langsung tewas tanpa mengeluarkan suara. Di saat bersamaan, tampak sosok bayangan berkelebat ke tempat itu. Bukan main cepatnya gerakan orang itu sehingga dalam sekejap sudah berada di hadapan luleng. Luleng tertegun karena yang berdiri di hadapannya justru Woeye Sim Tit, yang memiliki ilmu ginkang yang amat tinggi. Begitu melihat Woeye Sim Tit, seketika hati luleng menjadi dingin. Walau kepandainya jauh di atas Woeye Sim Tit, tapi ilmu ginkangnya amat tinggi. Kini Woeye Sim Tit telah melihat luleng, bagaimana mungkin luleng dapat meloloskan diri? Apa boleh buat? Luleng terpaksa harus turun tangan lebih dulu melukai Woeye Sim Tit. Mendadak Woeye Sim Tit berkata dengan suara rendah. Saudara lu, ternyata kau? Kenapa kau masih belum mau kabur? Luleng tertegun mendengar pertanyaan itu. Kini dia baru ingat, meskipun Woeye Sim Tit adalah putra liok cihimo, namun berhati baik, tidak seperti ayahnya. Luleng mendongakan kepala memandangnya, tampak wajah Woeye Sim Tit amat gugup dan panik. Cepat! Cepat bersembunyi. Sebentar lagi ayahku pasti kemari. Begitu mi ihat wajahnya, luleng tahu bahwa Oeye Sim Tit tidak menghendakinya binasa di bawah pat liong tian im. Saudara Oeye, aku tidak akan melupakan budi baikmu cepat kabur. Kalau tidak akan terlambat sahut Oeye Sim Tit. Luleng tidak membuang-buang waktu lagi, langsung melesat pergi. Sebelum menikung, luleng memandang ke belakang, tampak Oeye Sim Tit menunjuk ke depan, kemudian terdengar suara liok cihimo. Ada urusan apa? Luleng tahu bahwa sebentar lagi liok cihimo akan sampai di tempat itu. Tapi dia sudah tidak keburu. Menikung, karena itu segera bersembunyi di rumput ilalang yang lebat. Di saat luleng bersembunyi liok cihimo sudah sampai di tempat itu. Begitu melihat mayat kedua orang tersebut, seketika kegusarannya memuncak. Di mana musuh itu tanya kepada Oeye Sim Tit. Ketika aku sampai di sini, orang itu sudah kabur. Sahut Oeye Sim Tit. Luleng yang bersembunyi di rumput alang-alang, diam-diam menarik nafas lega. Sedangkan liok cihimo langsung melesat ke sana kemari, lalu kembali ke tempat semula dengan wajah gusar. Ayah, orang itu sudah kabur, mari cepat kita tinggalkan pulau ini. Liok cihimo melotot, kemudian membentak. Kenapa kau begitu terburu-buru? Oeye Sim Tit langsung diam. Liok cihimo tetap berdiri di tempat, kelihatannya tiada minat untuk pergi dalam waktu singkat. Luleng merasa tegang dan panik sekali. Sebab kalau liok cihimo ingin mencari, tentunya akan menemukannya. Dalam hati luleng berharap liok cihimo cepat-cepat meninggalkan tempat itu, namun liok cihimo malah duduk di atas sebuah batu seraya berkata, Sim Tit, kini dalam rimba persilatan memang banyak orang menyanjung diriku, namun kita berdua adalah ayah dan anak. Selanjutnya kau harus menuruti perkataanku. Jangan membuatku gusar. Oeye Sim Tit langsung mendekap di dada liok cihimo. Ayah, aku, aku pasti menuruti perkataanmu, katanya. Liok cihimo menggut-manggut. Satu bulan lagi istana Cicun Kiong di gunung Tiong Tiausan akan usai dibangun. Gelar Cicun selama ratusan tahun, tiada seorang pun yang berani menggunakannya. Tapi kita berdua, justru akan menikmati gelar tersebut. Oeye Sim Tit manggut-manggut. Mulai hari ini, kalau kau masih tidak mau mempelajari prad liong tian im, ayah pasti amat kecewa dan sia-sialah semua harapanku. Oeye Sim Tit menundukan kepala. Kalau begitu, aku pasti belajar dengan tekun. Wajah liok cihimo langsung berseri. Dia menepuk bahu Oeye Sim Tit sambil bangkit berdiri. Kelihatannya mereka sudah mau meninggalkan tempat itu. Maka, diam-diam luleng menarik nafas lega. Akan tetapi, di saat bersamaan mendadak terdengar suara mendesis di rumput alang-alang itu. Luleng yakin liok cihimo tidak akan mendengar suara itu. Namun dia sendiri tertegun sambil menoleh, ternyata tampak seekor ular sedang merayap. Betapa tegangnya hati luleng, sebab ular itu merayap ke arahnya. Padahal tidak sulit baginya menghadapi ular tersebut. Tapi saat ini, liok cihimo berada tak jauh dari situ. Asal dia bergerak sedikit, liok cihimo pasti mendengarnya. Luleng tak berani bergerak sama sekali. Sepasang matanya terus menatap ular itu, kelihatannya ular berbisa. Walau ular merayap lamban, tapi tak lama kemudian sudah berada di hadapannya. Ular itu berwarna abu-abu. Begitu sampai di hadapannya langsung tercium bau amis yang amat menusuk hidung. Setelah berada di hadapan luleng, ular berbisa itu mendongakan kepala, lalu mendadak meluncur ke muka luleng. Apa boleh buat? Luleng terpaksa menggerakkan kedua jari tengahnya untuk menangkap ular itu. Memang luleng berhasil menangkapnya, tapi tiba-tiba ekor ular itu mengibas ke arah bahunya. Kini luleng baru melihat jelas, ternyata ular berbisa itu bersisik abu-abu yang dapat memekar sehingga terasa tajam sekali. Bahau luleng tersambah rekor ular itu dan tertusuk sisik-sisiknya yang tajam, maka terasa sakit sekali, sehingga membuatnya nyaris menjerit. Kebetulan luleng mendongakan kepala. Dilihatnya liok Cihimo dan Oeyesimtik membalikan badan lalu berjalan pergi. Kalau di saat ini dia bersuara, pasti celaka. Oleh karena itu, dia berkertak gigi menahan rasa sakitnya agar tidak mengeluarkan suara, sekaligus mengerahkan hawa murninya untuk melawan rasa sakit itu. Sungguh sulit menunggu liok Cihimo meninggalkan tempat itu, sebab dia berjalan begitu lamban. Tak seberapa lama, barulah dia menikung. Luleng mengeluh perlahan. Kemudian dipegangnya ekor ular itu dengan tangan kirinya lalu ditariknya dengan sekuat tenaga. Ular itu putus menjadi dua potong dan darahnya yang berbau amis pun mengucur deras. Luleng cepat-cepat meloncat ke belakang agar badannya tidak terkena percikan darah, lalu menengok bahunya. Tampak beberapa lubang, dan darah di bahunya pun telah menghitam. Separuh badannya merasa ngilu. Luleng tahu bahwa ular itu amat berbisa. Maka, dia cepat-cepat menotok jalan darahnya di bagian dada agar bisa ular itu tidak menjalar ke jantung. Setelah itu, dia mengeluarkan soat huncu, lalu digosok-gosokkannya pada bekas luka di bahunya. Soat huncu memang dapat menghisap racun apapun, dan Luleng telah menyaksikan itu. Akan tetapi kali ini, setelah digosok-gosokkan pada bahunya, soat huncu itu berubah warnanya menjadi abu-abu. Luleng terkejut, sebab ketika melihat bekas luka di bahunya, masih agak kehitam-hitaman. Dapat dibayangkan, betapa dasyatnya bisa ular itu. Lama sekali warna soat huncu itu baru berubah menjadi putih kembali. Ketika Luleng baru mau menggosokkannya lagi, mendadak terdengar suara di belakangnya. Bocah, kalau terus begitu, nyawamu sulit diselamatkan. Luleng menoleh. Ternyata yang berkata itu yok kun si. Lengannya mengapi toan bok ang yang telah ditotok jalan darah gagunya, maka tidak mampu bersuara. Luleng tahu, bahwa kalau terus menerus menggosok, itu membutuhkan waktu, mungkin bisa ular itu akan menjalar ke jantungnya. Setelah mendengar perkataan yok kun si, Luleng segera bertanya, Ciam Pue ada petunjuk apa? Yok kun si menunjuk bangkai ular berbisa itu, lalu menyaut. Itu adalah ular aneh yang amat berbisa. Siapapun tidak tahu ular berbisa apa itu. Kecuali kau tidak menghendaki soat huncu lagi, barulah nyawamu dapat diselamatkan. Luleng terkejut dan tidak mengerti. Kalau tiada soat huncu, lalu bagaimana kero menghisap bisa ular itu? Yok kun si menyahut dengan dingin. Walau soat huncu merupakan benda pusaka, namun sudah begitu dalam kau terkena bisa ular itu. Maka, kecuali hanya dengan sekali tarik nafas agar semua bisa ular itu terhisap keluar, barulah kau selamat. Akan tetapi, soat huncu itu akan berubah hitam, sekaligus kehilangan kegunaannya. Oleh karena itu, harus ditaruh ke tempatnya di Gunung Salju, dan membutuhkan waktu seratus tahun, barulah dapat berfungsi seperti semula. Luleng terteguan mendengar penuturan itu. Perlu diketahui, tidak gampang bagi Giok bin Sien kun memperoleh soat huncu itu. Hampir 20 tahun dia berada di Gunung Salju, barulah memperoleh soat huncu tersebut. Justru karena itu, Luleng tidak menghendaki soat huncu itu berubah menjadi benda yang tiada manfaatnya. Lagi pula, soat huncu itu mengikat perjodohan Giok bin Sien kun tong hangpek dengan tem goatwa yang akhirnya berantakan. Maka Luleng merasa benda tersebut amat penting. Itu membuatnya menjadi ragu menggunakan Giok bin Sien. Maka, wanita tua itu lalu berkata dengan dingin. Bocah, karena memperoleh beritamu, bahwa Giok Cihimu akan kemari, maka aku memberi petunjuk untukmu. Sebab selama ini aku tidak mau berhutang budi kepada siapapun, maka aku memberitahukan Giok itu, sama juga telah membalas budimu itu. Tapi apabila ka selamat lalu masih mendekati Bok Ang, aku pasti tidak akan mengampunimu. Usai berkata, Giok Cun Sih melesat pergi sambil mengapi toan Bok Ang di bawah ketiaknya dan tak lama sudah lenyap dari pandangan Luleng. Tadi walau toan Bok Ang tidak mampu bersuara, namun terus menatap Luleng dengan penuh cinta kasih yang amat dalam. Luleng amat menyesal, sebab tidak seharusnya hari itu dia mengucapkan kata-kata yang mengandung cinta di dalam makam Nyonya Mol Yong Sahsi. Kini hanya ada satu jalan, menuruti perkataan Yok Cun Sih, tidak mendekati toan Bok Ang lagi. Bagi Luleng, mendekati toan Bok Ang atau tidak, sama sekali tidak penting. Namun tentunya gadis itu tidak akan takut terhadap ancaman gurunya, lalu bagaimana kira? Menghadapinya? Luleng menghela nafas panjang. Kemudian dia mulai menggosok-gosokkan Soat Hun Chu di bahunya lagi sambil menahan rasa sakit. Berselang beberapa saat, lukanya mulai mengalirkan darah merah, sedangkan Soat Hun Chu itu telah berubah menjadi hitam tak bercahaya sama sekali. Itu pertanda benda tersebut telah kehilangan khasyiatnya. Luleng menggeleng-gelengkan kepala sambil menyimpan Soat Hun Chu ke dalam bajunya lalu meninggalkan tempat itu. Sampai di kaki bukit, dia tidak melihat Liu Chi Himo maupun Liu Kun Si. Luleng segera menebang beberapa batang pohon, kemudian diikat menjadi satu menyerupai sebuah rakit, setelah itu dia pun membuat sebuah pengayuh. Dengan rakit itulah akhirnya dia sampai di daratan. Setelah berada di daratan, dia berpikir bahwa tujuannya kali ini adalah mencari Tem Goatwa. Maka dia kembali ke desa kecil itu dengan maksud menemui nelayan yang membawa surat untuknya itu. Ketika dia baru berjalan belasan depa, mendadak terdengar suara orang di rumput alang-alang yang amat lebat. Saudara Lu! Saudara Lu! Luleng segera menoleh. Dilihatnya seseorang menjulurkan kepalanya dari rumput alang-alang. Wajah orang itu buruk sekali, Ternyata Oeyesimtid. Luleng terkejut. Tapi Oeyesimtid segera menggoyang-goyangkan tangannya. Jangan takut, saudara Lu! Ayahku tidak berada di sekitar sini. Aku ingin bicara sebentar denganmu. Luleng berpikir. Kalau tadi tidak ada Oeyesimtid, mungkin dirinya sudah celaka di tangan Liuqqihimu. Maka Luleng yakin Oeyesimtid berhati bajik. Dia segera menghampirinya, lalu berkata sambil menghela nafas panjang. Kau putra bulim cicun, tapi kenapa masih ingin bicara denganku? Wajah Oeyesimtid tampak murung sekali. Saudara Lu, kenapa kau berkata begitu? Luleng merasa bersalah karena ucapannya tadi memang agak tajam. Saudara Oeyesimtid, maafkan aku ucapnya. Oeyesimtid manggut-manggut. Aku tahu kau merimba persilatan golongan lurus amat membenci kami ayah dan anak. Namun, siapa tahu akan penderitaan batinku? Luleng menggenggam tangannya rat-rat. Saudara Oeyesimtid, aku tahu akan penderitaan batinmu. Oeyesimtid menghela nafas panjang, lalu mendongakan kepala memandang ke langit. Selain kau, masih ada nonat tem yang tahu isi hatiku, ketika Oeyesimtid menyinggung tem Goatwa, hati. Luleng menjadi berduka sekali. Mereka berdua membungkam sejenak, kemudian Oeyesimtid berkata, Saudara Lu, dalam hatiku amat mencintai ayahku. Tapi, aku membenci semua perbuatannya. Saudara Lu, batinku sungguh menderita sekali. Tiba-tiba hati Luleng tergerak. Ternyata dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta busur api kepada Oeyesimtid, namun entah diberikan atau tidak. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Luleng berkata, Saudara Oeyes, aku ingin meminjam sesuatu kepadamu. Kau mau pinjam apa, katakanlah. Saudara Oeyes, bolahkah aku meminjam busur apimu? Wajah Oeyesimtid langsung berubah, badannya bergerak, bergeser dua depa dari hadapan Luleng. Luleng terus menatapnya. Tampak Oeyesimtid menggoyang-goyangkan sepasang tangannya. Ini justru tidak bisa mengapa tanya Luleng. Busur api itu dapat membunuh ayahku, aku, bagaimana mungkin ku pinjamkan kepada orang lain? Saudara Oeyes, ayahmu begitu jahat dan sering membunuh orang. Kenapa kau masih mebelanya? kata Luleng dengan suara dalam. Oeyesimtid menghela nafas. Saudara lu, biar bagaimanapun, dia tetap ayahku sahutnya. Luleng tahu bahwa Oeyesimtid berhati lurus, tapi amat lemah, ditambah sejak kecil dia kehilangan orang tua. Kini dia telah berkumpul kembali dengan ayahnya, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang mencelakai ayahnya. Luleng menghela nafas panjang, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Aku tahu perasaanmu. Terima kasih atas pertolonganmu tadi, sampai jumpa. Saudara lu, aku masih punya kata-kata yang akanku sampaikan kepadamu. Perkataan apa? Mendadak wajah Oeyesimtid berubah agak kemerah-merahan. Apakah saudara lu tahu, kini nonatem berada di mana? Luleng tercengang, kenapa wajahnya tampak kemerah-merahan ketika bertanya demikian? Aku tidak tahu, sahutnya. Harap saudara lu melegakan hati. Kalau aku tahu jejak nonatem, aku pasti tidak akan memberitahukan kepada ayahku, beritahukanlah kata Oeyesimtid. Luleng menggeleng-gelengkan kepala. Aku memang tidak tahu. Bahkan aku pun sedang mencarinya. Bagaimana aku memberitahukan kepadamu? Wajah Oeyesimtid tampak murung. Saudara lu, ayahku memang jahat. Aku tidak bisa mencegahnya, namun dalam setahun ini, aku telah banyak menyelamatkan orang. Seperti halnya saudara Tem dan nona Han. Mereka berdua berjumpa ayahku, tapi di saat genting, aku mencegah ayahku turun tangan berat terhadap mereka, maka mereka berdua tidak binasa. Kalau saudara lu bertemu nonatem, tolong beritahukan kepadanya bahwa aku tidak pernah berbuat jahat. Luleng manggut-manggut. Baik. Kalau aku berjumpa dia, pasti ku beritahukan. Oeyesimtid menghela nafas beberapa kali. Saudara lu, lebih baik kau bersembunyi hingga malam, baru meninggalkan tempat ini, agar tidak bertemu ayahku. Usai berkata begitu, Oeyesimtid pun melesat pergi. Sungguh hebat ilmu gintangnya. Dalam sekejap dia sudah hilang dari pandangan luleng. Luleng tahu bahwa Oeyesimtid berhati bajik. Barusan dia memperingatkan luleng bersembunyi hingga malam, tentunya punya alasan kuat. Walau dia ingin cepat-cepat mencari temgoatwa, namun tetap tidak berani berlaku gegabah. Maka dia bersembunyi hingga malam, barulah memasuki desa kecil itu untuk mencari nelayan yang membawa surat temgoatwa. Dia berhasil mencari nelayan itu. Setelah bertanya temgoatwa pergi kemana, luleng segera mengejar. Namun, sudah mengejar beberapa hari, dia sama sekali tidak menemukan jejak gadis itu. Luleng ingat dirinya ketika berada di gunung tengkuset, berjumpa temgoatwa, gadis itu lalu pergi, membuat hatinya berduka sekali. Namun luleng pun ingat, setelah keluar dari makam nyonya Mol Yong Sahsih, kemungkinan besar temgoatwa terus mengikuti di belakangnya. Apakah gadis itu sudah tidak mencintai Giyok Binsin Kuntong Hangpek, sebaliknya malah mulai mencintai dirinya? Berpikir sampai di situ, hati luleng merasa gembira sekali. Tak terasa sudah sebulan dia terus mencari temgoatwa, namun tiada hasilnya, juga tidak berjumpa Liok Cihimo. Hari itu, dia memasuki wilayah santung. Dia menghitung-hitung waktu, hanya tinggal belasan hari sudah Cipgue Capgau. Kini dia berangkat ke gunung Tiong Tiausan, kebetulan membutuhkan waktu belasan hari pula. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan untuk berangkat ke gunung itu. Walau harus menempuh bahaya, tapi itu merupakan suatu kesempatan. Setelah mengambil keputusan tersebut, dia lalu berjalan ke arah barat.